51 Juta Seseorang menawar 51 juta, yang membuat banyak orang tidak dapat menerimanya. Semua orang melihat ke arah sumber suara, mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya yang berani berebut sesuatu dengan adik peri. Semen Wuji, itu sebenarnya kamu. Kamu orang yang tidak tahu malu, bisakah kamu mengambil 51 juta? Dengan sangat cepat, fokus semua orang tertuju pada Semen Janji, karena sumber suaranya adalah Semen Janji. Muyu juga melihat ke arah sumber suara, dia akhirnya menemukan orang yang dia cari, kakak laki-laki kedua yang sulit ditangkap, Luo Sang. Saat ini, dia sedang duduk di samping Semen Wuji. Tadi yang menawar sebenarnya Luo Sang, tapi sayangnya banyak orang yang tidak mengenali Luo Sang, mereka semua mengira Semen Wuji lah yang menawar. Semen Wuji mengangkat bahunya dengan acu tak acu, lalu mengeluarkan kipasnya dan dengan percaya diri melambaikannya, 51 juta atau tidak, itu bukan urusanmu. Tetapi jika Meng Xin setuju untuk menikah dengan saya, maka saya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 51 juta untuk menawar Dragon Fin, dan kemudian memberikannya kepada Anda, bagaimana dengan itu? Meskipun Semen Wuji disalahpahami, tetapi dia meremehkan untuk menjelaskan apapun, dia hanya menatap Meng Xin dengan wajah penuh senyuman, dan matanya tanpa sadar menyapu tubuh Meng Xin. Semen Wuji, kamu benar-benar tak tahu malu. Anda ingin Nona Meng Xin menikah dengan Anda, apakah otak Anda rusak atau bagaimana? Banyak orang yang tahu bagaimana Semen Wuji menggoda Meng Xin hari itu. Hari itu, Semen Wuji berjalan di depan Meng Xin, dan berkata bahwa dia ingin menikahi Meng Xin. Nada suaranya begitu tulus, seolah ini masalah yang sangat sederhana, dan dia tidak merasa canggung sama sekali. Bagaimanapun, wajahnya sangat tebal, dan dia tidak pernah mengingat kata-kata orang lain. Sejujurnya, Semen Wuji juga bisa dibilang orang yang sangat tampan, jika ia bersama Meng Xin, maka mereka bisa dianggap pasangan yang serasi. Sayangnya, reputasinya terlalu buruk, tidak ada yang menyukainya, dan terlebih lagi, tidak ada yang membiarkan dia menodai Dewi di dalam hati mereka. Muyu sudah tahu bahwa Semen Wuji adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Hari itu, dia bahkan dengan penuh kasih sayang memanggilnya adik ipar, ingin menjalin hubungan dengannya, dan terlibat dengan Tian Ran, tetapi sekarang, dalam sekejap mata, dia mengubah targetnya, penggoda wanita yang tidak tahu malu ini. 55 juta, Meng Xin tidak peduli dengan kata-kata Semen Wuji, dan hanya terus menawar. 56 juta, Luo Sang lagi. Kali ini, semua orang dengan jelas melihat bahwa orang yang menawar bukanlah Semen Wuji, orang lepas ini, melainkan orang tak dikenal yang duduk di sebelahnya. Siapa dia? Beraninya kamu merebut sesuatu dari peri. Mereka yang bisa datang ke sini tidaklah sederhana. Dua hari yang lalu, dia menggunakan dua jari untuk memukul mundur Liu Feng. Menarik, saya ingin bertemu orang ini. Setiap orang yang hadir adalah seorang pemuda terkenal, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau tunduk satu sama lain. Meskipun Luo Sang bisa mengalahkan Liu Feng, bukan berarti dia bisa mengalahkan mereka. Lagi pula, banyak dari mereka yang belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Tanpa saling bertarung, kesombongan di hati mereka tidak akan tertahan. Mereka semua ingin mencobanya dan mengalahkan satu atau dua orang untuk membuktikan diri. Meng Xin memandang Luo Sang. Meskipun dia takut pada Luo Sang, dia tahu bahwa Luo Sang tidak akan mengambil tindakan melawannya di sini. Tidak ada risiko bersaing dengannya. Begitu dia mendapatkan barangnya, dia bisa segera pergi. Dia juga tidak perlu khawatir Luo Sang akan mempermainkannya. Dalam lelang, penawar tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. 60 juta. Meng Xin bertekad untuk mendapatkan Dragon Fin. 61 juta. Luo Sang juga tidak akan menyerah. Bocah ini melakukan ini dengan sengaja, kan? Dia selalu menawar 1 juta lebih banyak daripada nona Meng Xin. Tidak bisakah dia menjadi lebih jantan dan langsung menawar harga lebih tinggi? Beberapa orang mulai merasa bahwa Luo Sang sengaja mengganggu Meng Xin. Banyak orang memandang Luo Sang dengan sikap bermusuhan. Bagaimanapun, yang satu adalah gadis suci dari Sekte Giok, sementara yang lainnya bukanlah siapa-siapa. Semua orang secara alami akan memihak Meng Xin. Ada juga beberapa orang yang sedang menonton pertunjukan tersebut. Mereka tidak seperti orang lain yang berpikiran sederhana karena perih. Tidak ada seorang pun yang pasti tidak akan diundang ke Pulau Abadi terapung. Luo Sang pasti punya alasan untuk datang ke sini. Harganya pun sudah melonjak hingga 91 jutaan. Ini sudah melampaui ekspektasi Beya. Dia senang melihat mereka berdua terus menaikkan harga. Tidak peduli siapa yang mendapatkan Dragon Fin pada akhirnya, rumah lelangnya akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Itu berarti 91 jutaan. Dia belum pernah melelang barang dengan harga sebesar itu. Belum lagi dia, bahkan rumah lelang ayahnya pun belum pernah melelang dengan harga konyol seperti itu. 91 juta, nona mengsin mungkin bisa mengeluarkannya, tetapi apakah Luo Sang ini benar-benar memiliki batu roh sebanyak itu? Beberapa orang mulai bergumam. 90 juta sudah merupakan pengeluaran yang sangat besar bagi banyak sekte. Beberapa sekte bahkan tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Dari mana asal Luo Sang ini? Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, dia akan dibodohi oleh semua orang di sini. Setidaknya, mereka yang memiliki sejuta batu roh tidak akan melepaskannya. Luo Sang sekaya itu. Mata Muyu membelalak. Bagaimana mungkin tuannya bukan hanya seorang taipan rendahan, tetapi bahkan kakak laki-lakinya yang kedua pun sangat kaya. Jika itu masalahnya, maka dia harus kelaparan setiap hari. Berapa banyak penderitaan yang harus dia derita karena Xiao Suai yang rakus. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melemparkan Xiao Suai ke Luo Sang. Dia pasti akan membesarkan Xiao Suai menjadi babi. Ekspresi mengsin akhirnya menjadi serius. 90 juta sudah menjadi keuntungannya. Dia pastinya tidak akan bisa mengeluarkan sebanyak itu sekaligus. Dia harus kembali ke sekte tersebut. Namun, sekte tersebut tidak akan ragu untuk membantu Dragonfin. Tetapi jika dia menaikkan harga lebih jauh, Master Sekte mungkin ingin mengatakan sesuatu. Meskipun Sekte Gio Kaya, mengeluarkan begitu banyak batu roh sekaligus akan menjadi terlalu berat bagi sekte tersebut. 90 juta ah. Jika ini terus berlanjut, jumlahnya akan menjadi 10 juta. Xiao Suai mengedipkan matanya. Dia diam-diam menghitung cakar kecilnya, menghitung berapa banyak makanan enak yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Tikus kecil, sungguh tidak berbudaya. Naga anggur mencibir. Cacing tanah besar, apa katamu? Muyu juga tertawa. Xiao Suai terlalu naif. Dia tidak tahu apa unit 10 juta selanjutnya. Namun, 90 juta hanyalah konsep yang samar-samar bagi Muyu. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Rekan Daois, bisakah kamu memberikan tanaman anggur naga ini kepada Mengsin? Mengsin dapat menggunakan harta lain dari sekte Giok untuk menukarnya. Mengsin tidak terus menaikkan harga. Dia dengan sopan menyebutkan identitasnya. Dia mengindikasikan bahwa dia bisa menggunakan harta lain dari sekte Giok untuk menukarnya. Dia ingin Luo Sang mengetahui bahwa statusnya di sekte Giok tidaklah rendah. Saya memang menginginkan sesuatu dari sekte Giok. Jika Anda bisa mengeluarkannya, saya tidak akan bersaing dengan Anda. Luo Sang memandang Mengsin dengan acuh-ta'acuh. Mengsin tersenyum. Selama permintaannya tidak terlalu berlebihan, Mengsin akan mempertimbangkannya. Dia bertanya, saya tidak tahu apa yang diinginkan saudara Luo Sang. Luo Sang memandang Mengsin. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, sederhana sekali, hidupmu. Apa? Suara Luo Sang tiba-tiba menimbulkan keributan. Banyak orang mengira mereka salah dengar. Apakah otak bocah ini rusak? Dia sebenarnya ingin mengambil nyawa kakak perempuan abadi. Apakah dia seorang kultifator nakal dari suatu tempat? Apakah dia belum pernah mendengar tentang sekte Giok? Muyu juga terkejut. Sejak kapan Luo Sang bermusuhan dengan kakak perempuannya yang abadi? Siapa bocah nakal ini? Apakah dia gila? Mengsin adalah orang yang murni dan suci. Dia ingin membunuhnya. Bukankah dia takut sekte Giok akan mendapat masalah dengannya? Bocah ini tidak akan hidup lama. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Semua orang paham tentang pentingnya delapan sekte di benua lapisan ketiga. Bocah ini berani merajalelah hanya dengan budidaya alam jiwa yang baru lahir. Dia ditakdirkan untuk diberi pelajaran. Bagaimanapun, dia bukanlah iblis yang tidak tahu malu seperti Simen Wuji. Kekuatan iblis tidak lebih lemah dari delapan sekte. Mungkinkah orang bernama Luo Sang ini juga berasal dari iblis misterius seperti Simen Wuji. Tetapi bahkan Simen Wuji tidak akan dengan berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang-orang dari delapan sekte. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat iblis itu, mereka tidak akan lebih kuat dari aliansi delapan sekte. Mengsin menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tetap tidak melupakan hal itu. Yang lain tidak tahu dari mana Luo Sang berasal, tapi dia bisa menebak sedikit. Dengan metode pembunuhan langsung Luo Sang, Mengsin tahu bahwa dia tidak akan bersikap lunak hanya karena dia cantik. Saya tidak tahu bagaimana Mengsin menyinggung Anda. Mengapa Anda ingin mengambil nyawa Mengsin? Jika Anda tidak memberi alasan pada Mengsin, Mengsin tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika tidak, bukankah prestise sekte Giok akan hancur? Mengsin hanya bisa mengatakan ini. Dengan begitu banyak orang yang hadir, jika dia tidak mengatakan apapun, maka dia akan terlihat seperti seorang pengecut. Citranya mewakili sekte Giok, dia tidak bisa mundur hanya karena ancaman seseorang. Untuk apa bertanya apa yang kamu lakukan padahal kamu sudah tahu jawabannya? Orang sepertimu yang terlihat begitu murni dan suci juga bisa melakukan hal yang kotor dan tidak tahu malu. Saya rasa banyak orang tidak tahu bagaimana Anda menikam orang dari belakang, bukan? Suara Luo Sang sangat lembut, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Mengsin, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjelaskan. Adik Peri menikam orang dari belakang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Omong kosong apa yang dibicarakan bocah ini? Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu bisa mencari alasan. Setiap kata dan tindakan Mengsin mewakili delapan sekte. Saya tidak perlu takut pada apapun. Kata Mengsin. Kamu pasti akan mati. Luo Sang tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada orang lain. Muyu merasa masalah ini menjadi semakin menarik. Luo Sang sebenarnya punya dendam dengan adik Peri cantik ini. Dia juga tidak tahu bagaimana adik Peri dari sekte Giok ini telah menyinggung Luo Sang hingga menghunus pedangnya. Ini terlalu menarik. Muyu memutuskan untuk menggali gosip ini. Saya katakan, Saudara Luo Sang, ini tidak terlalu bagus. Nona Mengsin dan saya bertunangan ketika kami masih anak-anak. Dia adalah calon istriku. Jika kamu membunuhnya, apa yang akan aku lakukan? Si Men Wuji berkata pada Luo Sang. Kata-katanya menyebabkan orang-orang di sekitarnya memutar mata. Tak tahu malu ini juga berani berbicara omong kosong. Kalau begitu aku ingin bertemu dengan dirimu yang terhormat. Pakaian Mengsin berkibar tanpa angin. Aura murni dan suci mengelilinginya. Ekspresinya setenang sebelumnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Dia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Banyak orang yang tercengang. Luo Sang tidak bergerak apapun. Dia hanya memandang Mengsin. Tatapannya memiliki perasaan yang menindas. Selama Mengsin berani bergerak, dia akan disambut dengan aura kematian. Beia merasa ada yang tidak beres. Ini adalah rumah lelang. Jika kedua orang ini bertengkar, maka transaksi hari ini akan hancur. Beia mengetahui dengan jelas identitas Luo Sang. Pulau terapung abadi mereka secara alami tidak akan mengundang siapapun. Luo Sang dan Mengsin adalah orang-orang yang tidak ingin mereka provokasi. Jika sesuatu terjadi pada mereka di pulau terapung abadi, maka itu akan menjadi noda besar pada reputasi pulau terapung abadi. Kalian berdua, tolong jaga sikapmu di rumah lelang. Hari ini, kita hanya membicarakan bisnis. Tidak perlu ada dendam. Beia menonjol untuk memuluskan segalanya. Keempat ahli out of body di sekitar tahap lelang juga melepaskan aura mereka. Mereka dengan kuat mengunci kedua orang itu, bersiap untuk menekan mereka jika mereka melakukan gerakan apapun. Mengsin menarik auranya dan berkata dengan acuh tak acuh, 95 juta. 95 juta. Angka ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Semua orang memandang Luo Sang. Namun, yang mengejutkan semua orang, Luo Sang tidak melanjutkan penawaran. Dia hanya tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Muyu sangat senang ikut bersenang-senang. Namun, saat Luo Sang pergi, dia menjadi cemas. Tujuannya kali ini adalah mencari Luo Sang. Tentu saja, dia berharap Luo Sang bisa mendapatkan tanaman anggur naga. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuang waktu memikirkan cara untuk melarikan diri. Sekarang setelah Luo Sang pergi, situasinya tidak akan berkembang sesuai ekspektasinya. Kembali, cepat beli Dragonfin. Anda bajingan. Muyu hampir melompat keluar dan menunjuk ke hidung Luo Sang dan mengutuk. Banyak orang yang bingung dengan kepergian Luo Sang yang tiba-tiba. Namun, mereka segera mengerti. Mungkin Luo Sang sama sekali tidak tertarik pada tanaman anggur naga. Tujuannya hanya membuat Meng Xin menderita kerugian. Meng Xin juga memikirkan hal ini. Ekspresinya tidak berubah, tapi hatinya dipenuhi kebencian. Dragonfin awalnya bernilai 50 juta, tetapi sekarang telah ditingkatkan menjadi 90 juta. Bagaimana mungkin dia tidak marah? 95 juta. Adakah yang mau menawar lebih tinggi? Jika tidak, maka saya nyatakan bahwa Dragonfin adalah milik saya. Itu milik orang tua ini. Suara gemuruh terdengar, dan tangan yang layu tiba-tiba terulur dari kehampaan, meraih Dragonfin yang dipenjara. Siapa ini? Keempat ahli out of body di panggung lelang berteriak dengan marah. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka berempat terlempar terbang. 172. Dragonfin, Jie Jie, lelaki tua ini sudah lama mencarinya, dan akhirnya aku menemukannya. Ini milikku. Kemunculan monster tua Seferet Soul Stage membuat ekspresi semua orang berubah. Tangan raksasa yang muncul dari udara tipis memancarkan tekanan yang sangat besar, dan beberapa pemuda tahap jiwa baru lahir yang lebih dekat langsung tertindas hingga mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Jika bukan karena fakta bahwa masing-masing dari mereka lebih atau kurang kuat, mereka pasti sudah tamat. Ayo pergi. Seseorang berteriak, dan semua orang terbang keluar satu demi satu. Serangan monster tua Seferet Soul Stage bukanlah lelucon. Monster tua tahap keluar tubuh telah membuat para penggarap tahap jiwa baru lahir tidak mampu menahannya. Di depan monster tua Seferet Soul Stage, para penggarap Naschen Soul Stage hanyalah sebuah lelucon. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Wajah Bey ia sangat jelek. Dia seharusnya tahu bahwa Dragonfin yang berbentuk naga akan menarik perhatian beberapa orang. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu akan menarik monster tua misterius dari tahap pemutusan roh. Sekalipun ayahnya muncul, dia tidak bisa mengendalikan situasi. Tepat ketika tangan besar yang layu itu hendak meraih pohon anggur naga, tiba-tiba tongkat penyangga jelek lainnya terbang keluar dari sisi lain kekosongan dan memukul mundur tangan yang layu itu. Kekuatan spiritual yang agung melesat dan menghancurkan seluruh aula lelang. Kamu tidak bisa mengambil Dragonfin dengan cuma-cuma, monster tua Wu. Monster tua Seferet Soul Stage lainnya juga bergerak. Zhuang Hong, huh, Anda berani bersaing dengan orang tua ini untuk mendapatkan Dragonfin. Suara marah monster tua Wu terdengar dalam kehampaan. Sosoknya tidak muncul, dan tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Namun, ketika nama monster tua Wu dan Zhuang Hong keluar, ekspresi semua orang berubah. Keduanya pernah menjadi senior terkenal di dunia budidaya. Mereka juga adalah penggarap keliling yang merupakan penguasa suatu wilayah. Setelah terdiam selama bertahun-tahun, mereka mengira mereka sudah terbaring di peti mati. Tanpa diduga, kemunculan Dragonfin mengangkat peti mati mereka. Kalian berdua benar-benar tidak sabar. Suara wanita tua lainnya terdengar. Suara ini sangat aneh. Semua orang bisa membayangkan bahwa itu berasal dari seorang wanita tua dengan mulut penuh gigi. Bagaimana mungkin aku tidak sabar? Di mana pohon anggur naga? Saya pikir Anda semua pergi ke Raja Neraka untuk melapor. Suara suram bergema di langit. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Berapa banyak monster tua yang mendambakan Dragonfin? Hanya sedikit yang bergerak, dan dia tidak tahu berapa banyak lagi yang tidak bergerak. Dia benar-benar mengalami delapan nasib buruk seumur hidup. Bagaimana dia bisa menghadapi situasi yang menipu seperti itu? Para penggarap tahap jiwa yang baru lahir sudah cukup sulit untuk dihadapi, apalagi para penggarap tahap keluar tubuh. Sekarang, ada beberapa penggarap tahap pemutusan roh. Bagaimana dia, yang masih dalam zaman jindan, bisa melarikan diri dengan bahagia? Jumlah kita banyak sekali, bagaimana kita akan membagi tanaman anggur naga? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih baik. Aku sudah lama tidak menyukai kalian. Satu kematian berarti berkurangnya satu orang. Saya menyukai keputusan ini. Muyu tidak tahu monster tua mana yang mengucapkan kalimat yang mana. Bagaimanapun, mereka semua menyembunyikan kepala dan ekornya. Hanya suara mereka yang terdengar. Tidak ada ruang baginya untuk campur tangan sama sekali. Dia hanya merasakan kehampaan di sekitarnya terus bergetar. Sepertinya monster tua ini benar-benar akan bertarung tanpa ragu-ragu. Gelombang demi gelombang aura berbahaya menyapu dirinya. Jika dia tersapu olehnya, tidak akan ada yang tersisa darinya. Dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Susunan roh telah dihancurkan, teriak komandan kecil. Itu bisa mengendalikan aliran spirit ki, tetapi masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan spirit ki dari spirit arah ini. Namun, ketika spirit arah ini dihancurkan oleh aura menakutkan dari monster-monster tua ini, ia segera merasakannya. Ayo pergi, berlari menuju pepohonan, teriak Muyu. Selama mereka memasuki pepohonan, itu akan jauh lebih mudah. Dragon Finn meraung, bangkit, dan langsung terbang keluar. Kembali, kami bahkan belum memutuskan pemenangnya, dan kamu berani melarikan diri. Wanita tua itu mengetahui niat Dragon Finn. Gaun compang kemping terbang keluar dari kehampaan. Gaun itu tumbuh saat tertiup angin, dan langsung menamparkan Dragon Finn sepanjang 10 meter ke tanah, menjebak Dragon Finn. Dragon Finn terus meronta, tetapi ternyata ia tidak dapat melepaskan diri dari gaun yang compang kemping dan bau ini. Gaun ini adalah artefak bermutu tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Dragon Finn. Sudah berapa lama sejak penyihir tua ini mencuci pakaian? Apakah dia sudah kehilangan sifat higienisnya? Muyu mencium bau asam yang berasal dari gaun itu, menyebabkan dia muntah. Bau menyengat itu hampir membuatnya menangis. Sudah berakhir, bagaimana kita bisa kabur? Kami semua dibunuh oleh cacing tanah yang besar. Suai kecil juga menutupi hidung kecilnya. Ada bau aneh yang menyesakan dari gaun ini. Suai kecil telah makan sampai kenyang, dan rasanya hanya masalah waktu saja sebelum ia memuntahkan makanan tadi malam. Muyu keluar dari tubuh Dragon Finn dan mencoba mengangkat salah satu sudut gaun itu. Namun, gaun itu terlalu berat, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Muyu menginjak tanah lagi. Ini adalah batu berlian padat, dan Muyu tidak bisa berbuat apa-apa. Muyu juga tidak bisa meretasnya dengan pedangnya. Dia ingin mencoba maksud pedang dari pedang yang patah, tapi dia tidak berani menggunakannya. Jurus semacam ini melukai musuh sebanyak seribu tetapi juga melukai dirinya sendiri sebanyak delapan ratus. Belum lagi apakah dia bisa merobek gaun compang kemping ini, kalaupun dia keluar, tangannya akan lumpuh. Pada saat itu, peluangnya akan semakin kecil. Tepat ketika Muyu kehabisan akal, salah satu sudut gaun itu tiba-tiba terangkat, dan suara seorang lelaki tua masuk. Keluar, keluar. Muyu sangat gembira, dan buru-buru mengebor, dan Dragon Finn juga mengikuti. Jangan, jangan bicara. Siao-siao, hati-hati. Tempat di mana Muyu keluar kebetulan menghadap pintu keluar. Dia melirik lelaki tua yang gagap itu. Orang tua itu memiliki janggut dan rambut panjang berwarna hijau. Dia tampak agak menakutkan, dan dia benar-benar tergagap. Tuan tua, apakah Anda menyelamatkan kami karena Anda juga menginginkan tanaman anggur naga? Muyu bertanya dengan hati-hati. Orang tua berambut hijau itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku melihat kalian. Melihat kita tampan, Muyu melanjutkan. Tidak, tidak, ya, ya. Melihat aku tampan, suai kecil melompat ke bahu Muyu. Orang tua berambut hijau itu membelalakan matanya dan menatap dengan marah kedua orang aneh narsis ini. Sepertinya dia tidak senang karena diganggu. Oh, keluar, sebelah sana. Orang tua berambut hijau memutuskan untuk tidak menjelaskan alasannya dan menunjuk ke suatu arah. Terima kasih, tuan tua. Muyu buru-buru berlari menuju pintu keluar. Muyu berlari beberapa langkah dan berhenti. Dia berbalik dan bertanya, kamu benar-benar tidak punya motif tersembunyi. Tapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua berambut hijau itu telah menghilang. Apakah aku melihat hantu di siang hari bolong? Muyu melihat sekeliling dan tidak melihat jejak orang tua itu. Aya, ayo berangkat. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Suai kecil mendesak. Muyu menggaruk kepalanya dengan bingung, lalu melompat ke leher Dragonfin. Dragonfin membawanya keluar dari lorong dan tiba di Pulau Abadi terapung. Di atas Pulau Abadi terapung, para jenius muda menyaksikan dari jauh. Begitu Muyu keluar dari Dragonfin, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung terekspos di depan semua orang. Semua orang masih kaget karena kemunculan monster tua panggung jiwa terputus. Ketika mereka melihat Muyu terbang di Dragonfin, mereka tertegun selama beberapa detik. Tidak ada yang mengerti bagaimana Dragonfin yang dipenjara bisa lepas dari tangan monster tua panggung jiwa terputus. Khususnya, ada seorang pria muda yang menunggangi leher Dragonfin. Momong-momong, dari mana asal pemuda ini? Mungkinkah dia adalah monster tua panggung jiwa terputus yang telah mendapatkan kembali masa mudanya? Dialah yang dimakan oleh Dragonfin. Dia masih hidup. Beberapa bawahan bayi telah melihat Muyu ditelan oleh Dragonfin. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar dengan janggut keriting, mengenali Muyu. Seorang pemuda dari zaman jindan sedang menunggangi leher tanaman anggur naga. Siapa pemuda ini? Dia masih hidup setelah dimakan oleh Dragonfin, dan sepertinya dia telah menjinakkan Dragonfin. Hanya satu dari delapan sekte, sekte kaisar duniawi, yang dapat melakukan ini. Semua orang menoleh untuk melihat Singgau dari sekte kaisar duniawi. Dia adalah seorang jenius yang telah menjinakkan beruang bumi di surga kesembilan dari tahap jiwa yang baru lahir ketika dia baru saja memasuki tahap jiwa yang baru lahir. Singgau tahu apa yang dipikirkan semua orang, tapi dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Saya tidak kenal orang ini. Tangkap tanaman anggur naga. Beya juga mengawasi dari luar. Dia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual periode jindan yang sederhana di tubuh Muyu. Dia yang pertama bereaksi dan bergegas menuju Muyu. Oh, orang tua yang gagap itu hanya mengatakan bahwa ini adalah pintu keluar, tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak orang yang ada di sini. Muyu sakit kepala. Menghadapi begitu banyak orang di tahap jiwa baru lahir, bahkan sepuluh orang darinya tidak akan cukup untuk melarikan diri. Simen Wuji dan Luo Sang juga ada di antara kerumunan itu. Mereka juga mengenali Muyu dan sangat terkejut. Saudara Luo Sang, anak ini ingin menemukanmu ketika kamu berada di kota Lansi. Aku tidak menyangka dia akan menyelinap masuk. Apakah kamu kenal orang ini? Simen Wuji bertanya. Luo Sang mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Muyu tidak mencarinya setelah meninggalkan pegunungan Moyun. Sebaliknya, dia muncul di sini. Dengan kekuatannya di periode jindan, bertemu dengan sekelompok talenta muda di tahap jiwa baru lahir berarti mendekati kematian. Dia adalah adik laki-lakiku. Lindungi dia dulu. Sosok Luo Sang melintas dan menghalangi di depan beya. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Saya pikir dia sedang bercanda. Simen Wuji memutar matanya. Meskipun dia dan Luo Sang memiliki keterampilan yang luar biasa, dan dapat dengan mudah mengalahkan semua orang yang hadir. Tetapi jika begitu banyak orang bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka berdua tidak akan mampu mengatasinya. Namun, Simen Wuji tetap memilih untuk bergerak tanpa ragu-ragu. Temperamennya biasa saja. Anak ini mampu menjinakkan Dragon Finn, yang menunjukkan bahwa dia luar biasa. Selain itu, Luo Sang berkata bahwa dia adalah adik laki-lakinya, jadi dia perlu bergerak. Luo Sang, apa maksudmu? Beya bertanya. Apakah kamu ingin merebut Dragon Finn? Kamu tidak bisa menyentuh orang ini. Kata Luo Sang. The Dragon Finn milik perusahaan sejuta bintang kami. Beberapa orang di Naschen Sol Stage muncul di belakang Beya. Dragonize Dragon Finn itu cerdas. Jika ia ingin membiarkan seseorang menunggangi lehernya, itu berarti ia mengenali orang ini. Nada suara Luo Sang sangat keras. Sepertinya Dragon Finn telah dijinakkan oleh kakak iparku. Simen Wuji juga muncul di depan Beya dan dengan anggun membungkuk pada Beya. Simen Wuji, Kamu bajingan tak tahu malu. Berapa banyak orang yang sudah kamu panggil kakak iparmu. Muyu mengendarai Dragon Finn dan dengan cepat bergegas ke sisi mereka. Dia tidak terkejut bahwa Luo Sang bersedia membela dirinya. Meskipun kakak laki-laki kedua yang dingin dan energi ini tidak banyak berinteraksi dengannya, mereka masih berasal dari sekte yang sama. Terutama ketika Feng Hao Shen menyuruh mereka untuk saling membantu ketika mereka pergi keluar. Simen Wuji mengibaskan rambutnya dan dengan malas berkata, Berapa banyak orang yang ingin menjadi kakak iparku. Aku tidak setuju. Kamu anak yang sangat sok. Kamu telah memanfaatkanku namun kamu masih ingin berpura-pura menjadi kakak iparku. Patuh. 173. Banyak orang memilih untuk menunggu dan melihat. Ini masih merupakan wilayah Pulau Terapung Abadi, jadi mereka tidak akan secara terang-terangan mencoba merebut tanaman anggur naga. Mereka juga tidak akan memilih untuk membantu Pulau Terapung Abadi. Ini adalah bisnis milion dolar trading company sendiri. Jika tanaman anggur naga meninggalkan wilayah Pulau Terapung Abadi, maka mereka akan punya alasan untuk memperjuangkannya. Bagaimana beya bisa setuju? Dia sudah sedikit kesal hari ini. Tidak apa-apa jika monster tua tahap pemutusan roh datang untuk mengambil barang-barangnya, tetapi bahkan bocah nakal tahap jindan pun ikut-ikut bersenang-senang. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Perusahaan perdagangan jutaan dolar menghabiskan banyak sumber daya untuk menangkap tanaman anggur naga ini dari pegunungan. Awalnya milik kami. Mungkinkah Anda tidak memperlakukan istri Anda sebagai keluarga hanya karena dia diculik? Muyu menelan seteguk air liur. Siapa sangka beya akan menggunakan alasan vulgar seperti itu? Wanita ini sangat galak. Namun analogi ini dengan jelas menunjukkan posisinya. Tanaman anggur naga adalah milik mereka, dan mereka tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepada orang lain hanya karena tanaman anggur naga diambil oleh orang lain. Saya akan. Semen Wuji berkata tanpa sadar. Ketika Muyu mendengar kata-kata Semen Wuji yang tidak bertanggung jawab, dia hampir jatuh. Apakah orang ini babi? Semen Wuji selalu mengatakan apapun yang ingin dia katakan, dan mulutnya lebih cepat dari otaknya. Setelah dia bereaksi, dia segera berkata kepada para kultifator wanita yang melihatnya sambil tersenyum nakal, tetapi bagi kalian yang cantik, saya tidak akan melakukannya. Bah, wanita cantik itu meludahi Semen Wuji dan kemudian memalingkan wajah mereka. Dua kultifator tahap keluar tubuh muncul di belakang beya. Mereka adalah patriar perusahaan perdagangan jutaan dolar, Hui Bai Wan dan Tuan Ru. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan keluar dari pulau terapung abadi hari ini. Sikap beya sangat keras. Dengan adanya ayahnya di sini, masalah ini akan mudah ditangani. Tidak peduli seberapa kuat Luo Sang, dia hanyalah seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Dia bukan tandingan para penggarap tahap keluar tubuh. Hui Bai Wan berjalan ke depan sambil tersenyum dan dengan sopan menangkupkan tangannya, keponakan ini pasti orang pertama yang keluar dari lembah pohon layu, Muyu. Benar saja, pahlawan berasal dari generasi muda. Banyak kultifator tahap jiwa baru lahir yang tidak bisa keluar dari lembah pohon layu, namun anda, seorang kultifator tahap jindan, keluar. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Muyu tercengang. Bagaimana Hui Bai Wan mengetahui hal ini? Tantua bahkan mungkin tidak tahu bahwa dia telah keluar dari lembah pohon layu, jadi bagaimana dia bisa tahu? Dengan kata lain, bagaimana Hui Bai Wan tahu bahwa dialah yang keluar dari lembah pohon layu? Apa? Dia berjalan ke lembah pohon layu selama periode jindan. Orang-orang di sekitarnya terkejut saat mendengar kata-kata Hui Bai Wan. Mereka sedikit banyak mengetahui tempat seperti apa lembah pohon layu itu. Sebelum mereka keluar untuk melakukan perjalanan, sekte mereka akan memberitahu mereka bahwa mereka tidak diperbolehkan menginjakan kaki di lembah pohon layu, karena tidak mungkin bagi para penggarap jiwa yang baru lahir untuk meninggalkan tempat itu. Namun, beberapa hari yang lalu, sebuah berita menyebar seperti api di sekitarnya. Seorang pemuda dari zaman jindan bernama Muyu sebenarnya telah memperoleh buah iblis surgawi dan secara resmi menjadi penerus pohon mati tersebut. Awalnya semua orang meragukan keaslian berita ini. Bagaimana seseorang di periode jindan bisa melakukan sesuatu yang bahkan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir tidak bisa melakukannya. Tapi hari ini, kalimat ini keluar dari mulut Hui Bai Wan. Semua orang tahu orang seperti apa Hui Bai Wan itu. Sebagai seorang pengusaha, dia secara alami sangat berpengetahuan. Perkataannya pun menegaskan keaslian berita tersebut. Anak ini bisa keluar dari lembah pohon layu dan menjinakkan tanaman anggur naga. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator saman jindan? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang penasaran menilai Muyu. Banyak orang masih tidak mempercayainya. Muyu sendiri tidak mengerti bagaimana berita ini menyebar. Tidak heran seseorang mengikutinya selama beberapa hari terakhir. Jadi inilah masalahnya. Dia hanya tidak tahu siapa yang akan melakukan ini. Mungkinkah itu benar-benar Tantua? Mungkinkah Tantua itu adalah pohon layu yang selalu hijau dan dialah yang merilis berita ini? Tapi itu juga tidak masuk akal. Jika Tantua adalah pohon cemara yang layu, mengapa dia membiarkan dia mendapatkan buah iblis surgawi dengan begitu mudah dan bahkan membiarkannya menjarah kediamannya dengan begitu bahagia? Wow, kakak ipar, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Semen uji terbang mendekat dan menepuk bahu Muyu. Sangat menyakitkan hingga Muyu hampir menendangnya. Bagaimana kamu tahu? Muyu mengerutkan kening dan bertanya pada Huai Baiwan. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, beberapa dari mereka sepertinya mengetahui hal tersebut, namun sepertinya hanya dialah yang tidak mengetahuinya. Apa? Keponakan? Kamu sendiri tidak mengetahuinya. Senior Witeretri telah menyebarkan gambar Anda ke organisasi Silhouette Bank. Sekarang banyak orang mencari Anda. Mereka ingin menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke Senior Witeretri untuk mendapatkan hadiah. Huai Baiwan berkata sambil tersenyum. Hadiah. Ternyata orang-orang yang mengejar Muyu akhir-akhir ini adalah yang disebut organisasi Silhouette Bank. Dia tidak tahu organisasi macam apa makhluk siluet itu, tapi sepertinya mereka tidak mudah untuk dihadapi. Sungguh lucu bahwa dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang penjahat yang dicari. Dia sungguh beruntung bisa menghindari kejaran banyak orang. Kalau begitu kamu juga mengejarku? Muyu bertanya. Huai Baiwan tertawa, keponakan, apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku telah mencarimu kemana-mana, aku hanya ingin mengundangmu ke Pulau Fusian sebagai tamu. Namun, bawahan saya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tidak ada yang bisa menemukanmu. Saya tidak menyangka keponakannya bisa masuk tanpa undangan. Itu sangat mengejutkan saya. Ini adalah undanganmu. Anda adalah orang pertama yang diundang ke Pulau Fusian kami selama periode jindan. Huai Baiwan menyerahkan kartu undangan berwarna merah cerah bertatahkan emas kepada Muyu, dan kemudian berkata, keponakan, kamu sangat luar biasa sehingga kamu bahkan bisa menjinakkan tanaman anggur naga. Lalu aku, Huai Baiwan, akan memanfaatkan situasi ini dan memberikan Dragon Fin untukmu secara gratis. Kata-kata Huai Baiwan menyebabkan orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan iri. Dia sangat murah hati. Dragon Fin yang bernilai 90 juta diberikan dengan begitu mudah. Ayah? Kenapa? Bia melihat ayahnya membuat keputusan seperti itu dan tiba-tiba merasa tidak senang. Namun, Huai Baiwan menghentikannya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Aku memberimu tanaman anggur naga. Apakah kamu bisa melindunginya atau tidak? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Kata Huai Baiwan sambil tersenyum. Muyu tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan rubah tua ini. Munculnya monster tua tahap pemutusan roh berarti bahkan Huai Baiwan tidak dapat melindungi tanaman anggur naga dengan aman hari ini. Muyu memiliki begitu banyak potensi dan masa depannya tidak terbatas. Jika dia memberikan Dragon Fin, dia bisa membuat Muyu berhutang budi padanya. Jika Muyu sukses di masa depan, dia bisa berteman dengan orang-orang seperti Muyu. Bahkan jika Dragon Fin diambil oleh monster tua spirit severing stage hari ini, Muyu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi Dragon Fin. Huai Baiwan telah memberikannya, dan dia telah menerima bantuan dalam nama. Muyu tidak bisa mengatakan sesuatu yang salah. Terima kasih, Boss Huai. Meskipun Muyu tahu tentang pikiran Huai Baiwan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Belum lagi pihak lain adalah ahli tahap keluar tubuh, dia tidak menghentikan Muyu untuk pergi. Ini adalah hal yang sangat baik untuk Muyu. Kalau tidak, dengan periode jindan Muyu dan kekuatan dua ahli tahap jiwa baru lahir, bagaimana dia bisa melarikan diri dari Huai Baiwan? Namun pada saat yang sama, masalahnya belum selesai. Beberapa monster tua spirit severing stage yang masih bertarung sepertinya tidak menyadari bahwa Dragon Fin telah melarikan diri. Tidak ada yang berani memberitahu mereka tentang hal itu karena takut tersapu oleh fluktuasi ki spiritual yang kuat. Huai Baiwan secara terbuka mengumumumkan bahwa dia akan memberikan anggur naga kepada Muyu, yang berarti bahwa para ahli tahap jiwa baru lahir di sekitarnya punya alasan untuk memperjuangkannya. Di pulau abadi terapung, mereka tidak mau bergerak karena Huai Baiwan. Tetapi jika mereka meninggalkan pulau terapung abadi, maka ini saat yang tepat bagi mereka untuk bergerak. Banyak anak muda saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Si Menwuji mungkin menimbulkan masalah besar, dan Luo Sang tidak bisa dianggap remeh. Tapi selama kedua orang ini terjerat, seberapa sulit menghadapi Muyu di periode jindan. Kalau begitu, kami akan pergi. Muyu menangkupkan tangannya dan berkata, Aku tidak akan mengantarmu pergi. Huai Baiwan menganggup dan pergi bersama orang-orangnya. Meskipun Muyu tahu bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan iri, dia tidak bisa tinggal di sini. Jika tidak, akan lebih sulit baginya untuk pergi ketika monster tua di dalam mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Muyu hendak pergi, dan Luo Sang juga mengikuti. Dia tahu situasi saat ini. Jika adik laki-lakinya yang gegabuh tidak menemaninya, dia takut dia tidak akan bisa hidup lebih dari dua jam setelah meninggalkan pulau abadi terapung. Si Menwuji hanya ada di sana untuk ikut bersenang-senang, jadi dia juga mengikutinya. Begitu mereka bertiga pergi, banyak orang yang mengikuti. Dalam waktu singkat, beberapa orang sudah membentuk aliansi untuk menghadapi mereka bertiga. Bagaimana kamu kehabisan? Orang-orang tua di Severed Soul Stage itu tidak mungkin menemukanmu dan melarikan diri, kan? Luo Sang memandang orang-orang di belakangnya. Dia tidak takut dikepung, tapi dia khawatir dia tidak bisa melindungi adik laki-lakinya. Entahlah, ada seorang lelaki tua gagap yang diam-diam membantuku. Muyu merasa bahwa bagi lelaki tua gagap itu untuk bisa melakukan ini, tentu tidak mudah. Sayangnya, dia menghilang terlalu cepat. Lalu kenapa kamu tidak datang menemuiku setelah meninggalkan gunung Luo Chen? Luo Sang bertanya. Muyu memutar matanya. Cara dia meninggalkan pegunungan Moyun sangatlah aneh, dan bahkan dia tidak dapat menjelaskannya. Jika bukan karena si Menwuji yang mengatakan bahwa Luo Sang ada di sini, dia tidak akan datang ke sini untuk mengembara. Muyu berkata, ada yang merusak pemandangan di sini, kita harus berbicara secara pribadi. Si Menwuji tidak senang, apa yang merusak pemandangan? Kakak Ipar, kamu bahkan belum menyeberangi sungai, dan kamu ingin membakar jembatan, bukankah itu terlalu tidak baik? Sekarang musuh ada di depan kita, keluarga kita harus bersatu untuk melawan musuh dan melarikan diri. Siapa keluargamu? Hari ini, saya mendengar bahwa Anda akan menikahi seorang wanita, dan Anda benar-benar berani mempunyai gagasan tentang Tian Ran. Jika bukan karena fakta bahwa Muyu perlu bergantung pada pria ini, dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama pria berkulit tebal ini. Si Menwuji membuat ekspresi tak berdaya, lalu menepuk keningnya, kamu tidak bisa menyalahkanku dalam masalah ini. Siapa sangka kalau orangtuaku dan majikan Nona Meng Xin sudah bertunangan satu sama lain sebelum mereka lahir? Aku juga tidak punya pilihan lain, adik Ipar, kamu harus percaya padaku, aku mencintai adik perempuan Tian Ran. Bertunangan sebelum mereka lahir, Meng Xin adalah putri majikannya. Bukankah wanita dari Sekte Giok pada umumnya tidak pernah menikah? Muyu sangat terkejut. Meng Xin adalah putri tidak sah dari majikanku dan majikannya, ini rahasia. Kata Simon Wauki. Tunggu sebentar, apa hubungannya pertunangan sebelum mereka lahir denganmu? Bukankah kamu dijual ke rumah bordil ketika kamu berumur delapan tahun? Orangtuaku berkumpul dengan Tuan Meng Xin, ini tentu saja ada hubungannya denganku. Apakah orangtuamu mengacu pada ayahmu yang sudah meninggal atau tuanmu? Tentu saja itu orangtuaku, kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertunangan sebelum mereka lahir? Kalau begitu, bukankah kamu dan Meng Xin adalah saudara tiri? Oh, tidak, aku salah, orangtuaku mengacu pada tuanku. Lalu apa hubungannya pertunangan denganmu? Muyu tahu bahwa si Menwuji berbicara omong kosong lagi, kata-kata orang ini benar-benar tidak dapat diandalkan, penuh celah, dan bahkan dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Pantas saja reputasinya jelek sekali, kalau ada orang lain yang disiram seember air kotor seperti ini pasti meledak. Untungnya, Tuan Meng Xin tidak mendengar kata-kata ini, jika tidak, dia akan mengejar si Menwuji sampai ke ujung bumi dengan pisau. Kalian berdua, berhenti bicara omong kosong. Hati-hati, kami telah meninggalkan pulau terapung abadi. Luo Sang mengingatkan, ada banyak orang yang mengikuti di belakang mereka, menjaga jarak dari mereka. 174. Wanita ini memiliki rambut merah panjang yang indah. Wajahnya ditutupi riasan tebal, dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Dia mengenakan pakaian yang sangat sedikit, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seperti salju. Banyak pemuda berdarah panas yang merasakan darahnya mendidih. Mereka tidak sabar untuk menekannya dan melakukan sesuatu yang besar. Si Menwuji menatap kaki panjang wanita itu dengan perasaan tergila-gila. Dia mendecahkan lidahnya dari waktu ke waktu dan bahkan mengulurkan tangannya untuk mengukur panjangnya. Dia mengendus dan hampir mimisan. Muyu menendang keras Si Menwuji untuk membangunkannya. Apakah Sekte Debu Merah ingin terlibat dalam kekacauan ini? Luo Sang bertanya dengan dingin. Sekte Debu Merah. Dia adalah kakak perempuan Tianran. Para wanita dari Sekte Debu Merah kebanyakan mengenakan pakaian terbuka. Filosofi budidaya mereka berbeda dari Sekte Giok. Jika wanita dari Sekte Giok adalah saudara perempuan yang abadi, maka wanita dari Sekte Debu Merah lebih seperti wanita di dunia biasa. Gaya kedua Sekte ini sangat berbeda. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka membentuk aliansi. Para wanita dari Sekte Debu Merah juga sangat cantik. Namun, kecantikan mereka adalah kecantikan yang mempesona. Selain itu, mereka berspesialisasi dalam teknik rayuan. Banyak pria yang mati-matian menyerang mereka. Namun, Tianran jelas bukan tipe yang sama dengan wanita di depannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Tianran bisa mempertahankan kepribadian yang begitu murni di Sekte Debu Merah. Kakak, apa yang kamu katakan? Gadis kecil ini juga ingin menaiki Dragon Finn ini. Wanita ini bernama Ziluo. Dia juga tamu undangan di Pulau Peri Terapung. Dikatakan bahwa dia pernah membunuh seorang ahli tahap keluar tubuh dengan mata menyihirnya. Pasti ada unsur keberuntungan yang terlibat, tapi dia juga memiliki tingkat kekuatan tertentu. Si Man Wuji melangkah maju dan mengusap rambutnya. Dia dengan anggun berkata, menunggangi binatang itu membosankan. Nona, kenapa kita tidak mencari tempat terpencil dan aku akan membiarkanmu menunggangiku? Ziluo tersenyum menawan. Kami berdua binatang, tapi aku masih lebih suka menunggangi Dragon Finn. Si Man Wuji mengusap hidungnya. Kata-kata ini terlalu menyakitkan. Aku butuh penghiburanmu. Si Man Wuji melangkah maju dan mengulurkan tangan ke arah Ziluo. Ayo pergi. Luo Sang memanggil Muyu. Luo Sang sudah lebih dari cukup untuk menghentikan wanita ini. Muyu mengikuti di belakang Luo Sang. Jika dia tertinggal, maka dia akan tamat. Nona, pernahkah Anda bercerita tentang pengalaman hidup saya? Sebelum Muyu pergi, dia mendengar Muyu mengatakan ini, yang hampir membuat Muyu terjatuh. Orang ini berkulit tebal. Tidak bisakah dia menemukan sesuatu yang baru saat ini? Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, seberkas cahaya pedang melesat. Luo Sang mendengus dingin, dan pedang surga terbakar terbang sebagai tanggapan, menangkis serangan itu. Dia kemudian mengayunkan tangannya dan mengirimkan seberkas pedang ki, memaksa orang yang meluncurkan serangan diam-diam untuk mengungkapkan dirinya. Aku melepaskanmu, tapi kamu masih ingin mati. Yang menyerang adalah Liu Feng, yang pernah berhasil dipukul mundur oleh kedua jari Luo Sang. Pedang surga terbakar Luo Sang menyapu, dan aura panas menyapu Liu Feng. Ekspresi Liu Feng berubah drastis. Dia dengan cepat mundur, tetapi seruling giok menghalangi jalannya. Meng Xin memandang Luo Sang dengan tenang. Kamu sangat kuat, tapi kamu bukan lawan kami. Beberapa pria muncul di samping Meng Xin. Zhu Anze dari Sekte Kayu Mistik, Duan Musi dari Istana Luosha. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal, tapi Mu Yu tidak mengenali satupun dari mereka. Saat mereka berdiri bersama, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal aura. Bagaimana teknik pedang debu jatuhmu? Luo Sang bertanya pada Mu Yu. Tidak apa-apa. Mu Yu tahu bahwa sebagai kakak laki-lakinya, Luo Sang pasti tahu teknik pedang debu jatuh. Dia belum pernah melihat Luo Sang menggunakan teknik pedang debu jatuh sebelumnya, karena kakak laki-lakinya ini telah menggunakan api yang meluap untuk menghadapi Mu Yu ketika dia kehilangan kendali terakhir kali, dan bukan teknik pedang debu jatuh. Teknik pedang debu jatuh adalah teknik pedang yang paling indah dan juga paling kejam. Kamu harus mengingat hal ini. Pedang surga terbakar milik Luo Sang bergetar, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Meng Xin dan yang lainnya. Auranya terus meningkat, dan seluruh tubuhnya seperti matahari menyilaukan yang mekar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Untuk sesaat, auranya langsung menekan orang-orang itu. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Puluhan ribu gambar pedang muncul, dan kemudian berubah menjadi satu pedang. Lampu merah seolah mampu menelan dunia, gunung, dan sungai. Itu sangat tidak dapat dihentikan. Saat pedang ditebas, langit runtuh dan bumi retak. Gelombang panas yang menyengat membuat semua orang terbang. Ekspresi Meng Xin dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka mundur jauh sebelum menstabilkan diri. Salah satu pemuda tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung ditelan oleh pedang Ki Luo Sang. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Hati-hati, aku akan menyusulmu secepat mungkin. Cepat pergi. Setelah mengatakan ini, Luo Sang menghilang dengan niat membunuh yang dingin. Meng Xin dan yang lainnya menghilang bersamanya, dan mereka segera terjalin satu sama lain. Harta sihir bersinar terang, dan kekuatan spiritual tersapu habis. Tidak ada yang berani mendekati medan perang. Lari menuju hutan. Muyu memandangi kakak laki-lakinya yang kedua, yang belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Satu-satunya alasan dia membantunya adalah karena mereka berasal dari sekte yang sama. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Luo Sang. Sekarang, Muyu harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Pohon anggur naga menggeram. Ia memiliki kekuatan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari yang lain. Namun, ada terlalu banyak kultifator tahap jiwa baru lahir di Pulau Surgawi Trapung, dan mereka semua adalah elit dari generasi muda. Ia juga berada dalam kondisi lemah, sehingga tidak terbang terlalu jauh sebelum sekelompok orang menyusulnya. Dragonfin mengayunkan ekornya dan dengan kasar menghembuskan nafas ke arah orang-orang di belakangnya. Kemudian, ia bergegas menuju hutan di kejauhan. Orang-orang itu hanya berhenti sejenak, tetapi mereka segera menyusulnya. Namun, selusin orang muncul di depannya, menghalangi jalannya. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini semuanya adalah kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Salah satu dari mereka menembakkan pedangki yang tajam, dan Dragonfin tidak bisa mengelak tepat waktu. Ekornya dipukul, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Saya tidak tertarik dengan tanaman anggur naga, tapi saya sangat menginginkan buah iblis surgawi. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang sangat pucat. Ini mengingatkan Muyu pada Gui Suanyu dari gerbang neraka. Orang-orang dari gerbang neraka memiliki kulit yang sangat pucat. Orang ini memiliki aura kematian yang samar, yang sangat berbeda dari aura Muyu. Dia pasti seseorang dari gerbang neraka. Saya sudah makan buah iblis surgawi, dan sekarang hampir tercerna. Sayang sekali, Muyu meraih erat tanduk pohon anggur naga dan berkata, Kamu memakan buah iblis surgawi secara langsung. Kecuali Anda idiot, siapa yang akan percaya? Tubuh pria pucat itu dipenuhi aura hantu. Dia mencibir dan bendera merah muncul di tangannya. Buah-buahan dimaksudkan untuk dimakan. Apakah buah-buahan dimaksudkan untuk ditendang? Muyu memikirkannya. Dia benar-benar tidak tahu untuk apa buah iblis surgawi itu. Namun, itu adalah fakta bahwa dia telah memakan buah iblis surgawi. Bagaimanapun, itu sudah dicerna. Jika orang ini menginginkan lebih, dia harus pergi ke Jamban. Saudara Tan Rui, Mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Buah iblis surgawi pasti ada di dalam karung kosmosnya. Pemuda lain mengambil inisiatif menyerang. Gostan Rui adalah seorang jenius dari Gerbang Raka. Dia pernah bertarung melawan lapisan surgawi kelima tahap jiwa yang baru lahir melawan lapisan surgawi kelima tahap jiwa yang baru lahir tanpa kalah. Ditambah fakta bahwa dia adalah saudara kembar dari Gerbang Raka. Banyak orang yang tidak mau memprovokasi dia. Muyu pernah mendengar tentang orang ini dari Kailai. Ini hanyalah pencapaiannya di masa lalu. Siapa yang tahu betapa kuatnya dia sekarang? Dia tidak tahu siapa yang lebih kuat antara Guitan Rui dan Gui Suanyu, tapi tidak peduli siapa yang lebih kuat. Muyu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang ini. Long Teng, si tampan kecil, pejamkan matamu. Muyu tidak ragu-ragu mengeluarkan sebotol cahaya mengalir dan membuangnya. Cahaya yang mengalir memancarkan cahaya yang menyilaukan ketika distimulasi oleh kekuatan spiritual. Metode Muyu dalam menggunakannya salah, tapi dia tidak peduli. Saat dia menutup matanya, botol di tangannya meledak. Segera, kristal beterbangan kemana-mana, dan cahaya menyilaukan memenuhi area tersebut. Apa itu? Mataku tidak bisa melihat. Sial! Bajingan pengkhianat! Tangkap dia! Cahaya mengalir Muyu membuat orang-orang ini lengah. Bahkan jika mereka adalah Naschen Soul Stage, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Cahaya yang kuat menyebabkan mereka kehilangan arah. Meskipun itu tidak membahayakan mereka, mata mereka tidak bisa melihat sesaat, menyebabkan mereka kehilangan pandangan terhadap Muyu. Long Teng mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke dalam hutan. Selama dia sampai di hutan, Muyu pasti punya cara untuk melarikan diri. Si tampan kecil sudah menyusut ke dalam pakaian Muyu. Setelah Muyu merasa berada di luar jangkauan cahaya mengalir, dia berani membuka matanya. Di depannya, ada segumpal cahaya putih yang meninggalkan bayangan. Dia juga terkena dampaknya. Saat ini, dia semakin dekat ke hutan. Melihat dia hendak melarikan diri, sesosok tubuh menghalangi jalannya. Siapa kamu? Muyu mengedipkan matanya dengan keras dan menyingkirkan bayangan di depannya. Orang yang menghalangi jalannya adalah seorang pemuda berpakaian biru tua. Dia memegang pedang tajam yang bersinar dengan cahaya orannya, dan seluruh tubuhnya diliputi energi pedang. Lembah pencucian pedang, Jian lambat. Pria bernama Slow Jian berkata dengan lemah. Berbicara tentang lembah pencucian pedang, nadanya sangat bangga. Dengan reputasi lembah pencucian pedang, ditambah dengan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, dia memang memiliki modal yang bisa dibanggakan. Lembah pencucian pedang. Nama ini terdengar familiar. Muyu berpikir sejenak dan teringat malam ketika dia bertemu Po Jian. Seseorang bernama Yuan Jian mengaku berasal dari lembah pencucian pedang, namun ia mati di tangan Po Jian. Aku ingat ada seseorang bernama Yuan Jian di lembah pencucian pedangmu. Muyu bertanya. Lambat Jian tertegun, lalu dia merasa lega. Kakak senior Yuan Jian terkenal di dunia. Karena kamu tahu reputasinya, kenapa kamu tidak memberiku dragon tank dan buah iblis surgawi? Kalian orang-orang di lembah pencucian pedang semuanya bodoh. Pantas saja dia mati tanpa mengetahui alasannya. Muyu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan botol dan melemparkannya ke Slow Jian. Slow Jian mencibir dan mengangkat pedang di tangannya. Botol itu terbelah menjadi dua. His-his, botolnya pecah, mengeluarkan kabut hijau. Kabut berubah menjadi ular hijau dan menggigit Slow Jian. Ini adalah sejenis racun yang disebut dendam ular. Racun ini diambil dari bisa ular yang disebut dendam ular. Toksisitasnya sangat kuat. Racun ular kebencian terkait dengan emosinya. Jika ia mati dengan sangat enggan, maka roh ularnya akan tersembunyi di dalam bisa ular. Begitu ia bertemu seseorang lagi, ia akan berubah dan menyerang secara sembarangan. Bahkan jika seorang kultifator tahap Yuan Jing menemuinya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Muyu telah membiarkan naga teng menjauh dari bisa ular. Sebelum roh ular kebencian ular benar-benar hilang, mustahil bagi Slow Jian untuk membebaskan diri. Kekuatan ular kebencian setara dengan kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Untuk memaksimalkan toksisitas bisa ular, metode khusus harus digunakan untuk menyiksa ular kebencian dan membiarkannya mati dengan sangat enggan. Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Setelah menyingkirkan Slow Jian, tiba-tiba pria lain dengan pedangki yang mengancam muncul di depan Muyu. Siapa kamu? Muyu mengambil beberapa botol racun lagi dan siap membuangnya. Lembah pencucian pedang, Jian cepat. Pria di depannya agak feminin. Pedangnya bersinar dengan cahaya dingin, dan auranya benar-benar berbeda dari Slow Jian. 175. Semua orang di lembah pedang pembersih mempunyai nama pedang. Setiap orang perlu mengubah kata terakhir nama mereka menjadi pedang setelah memasuki sekte tersebut. Muyu pernah mendengar hal ini. Menurutnya, orang yang membuat aturan ini adalah seorang pendekar pedang. Dia ingin orang lain tidak tahu tentang pedang mereka. Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Atau apakah Anda ingin menyerahkan buah iblis surgawi dan anggur naga dan tersesat? Quick Swat tidak memperhatikan Slow Swat yang terjerat oleh Snack of the Dumb. Dia tahu racun itu hanya akan menjebak pedang lambat untuk sementara. Dengan budidaya pedang lambat, cepat atau lambat dia akan keluar. Muyu melihat sekeliling. Pelarian ini sungguh terlalu sulit. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan iri. Tujuh atau delapan orang mengelilinginya. Terlalu sulit bagi Muyu untuk melarikan diri. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia tidak akan melarikan diri. Bagaimana dengan ini? Yang kamu inginkan hanyalah tanaman anggur naga dan buah iblis surgawi sialan itu. Saya akan bersaing dengan Anda. Jika saya kalah, saya akan mengambil dua hal ini. Jika saya menang, Anda tersesat dan tidak menghalangi jalan. Bagaimana dengan itu? Muyu memandang yang lain. Dia sekarang dikepung. Jika orang lain bergegas ke arahnya, Muyu benar-benar tidak marah sama sekali. Dia harus mengulur waktu sampai si Menwuji dan Luo Sang tiba. Kwik Swat tertawa. Hanya kamu. Periode jindan kecil berani menantangku. Apa? Anda tidak berani? Muyu bertanya. Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Kwik Swat meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, lalu berkata kepada orang lain di sekitarnya, karena anak ini begitu sombong, bagaimana kalau kalian semua menonton kesenangannya dulu? Saya akan mendidiknya terlebih dahulu dan membuat dia mengerti bahwa meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari lembah pohon layu, dia tidak bisa begitu sombong. Orang-orang di sekitar memandang Muyu dengan ejekan. Sejujurnya, mereka tidak sedang terburu-buru. Kwik Swat, seperti namanya, pedangnya terkenal dengan kecepatannya. Meski hanya menggunakan satu tangan, banyak orang yang hadir harus menghindari ujung tajamnya. Meski Muyu mengatakannya dengan ringan, nyatanya jantungnya berdebar seperti drum. Dia telah merasakan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir. Saat itu, serangan Gui Suanyu membuatnya tidak berdaya. Meskipun kekuatannya tidak sama dengan sebelumnya, dia masih menghadapi tahap jiwa yang baru lahir. Kwik Swat mungkin tidak sekuat Gui Suanyu, tapi dia masih dalam tahap jiwa yang baru lahir. Tidak mungkin dia muncul di Pulau Terapung Abadi tanpa alasan. Siapapun yang bisa menerima undangan dari Pulau Terapung Abadi bukanlah orang biasa. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Muyu adalah maksud pedang yang diberikan kepadanya oleh pendekar pedang tanpa nama. Jika Swat Inten ini tidak dapat menimbulkan masalah bagi Kwik Swat dan menunda kedatangan Luo Sang dan yang lainnya, maka hari ini benar-benar hari yang buruk. Lihat apakah kamu dapat menemukanku. Kwik Swat seperti kucing yang bermain dengan tikus, dan sosoknya menghilang. Ilmu pedangnya cepat, tapi gerakannya bahkan lebih cepat. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa Muyu tidak akan dapat mendeteksi posisinya. Dia berencana bermain-main dengan Muyu. Muyu mendarat di tanah dan menyuruh Longteng untuk waspada terhadap orang lain. Ketika Muyu melihat pedang cepat itu menghilang, hatinya menjadi tenang. Feng Hao Shen pernah memberitahunya bahwa ada banyak bidang ilmu pedang, cepat atau lambat, sederhana atau rumit. Setiap bidang pedang memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi pada saat yang sama, kelemahannya juga terlihat jelas. Jika dia mengejar kecepatan, maka dia tidak akan mampu menyimpan energi dengan baik. Pedangnya tajam, tetapi daya mematikannya relatif lemah. Jika dia ingin menciptakan serangan paling mematikan dengan teknik pedangnya yang cepat, dia harus mendekati lawannya. Begitu dia mendekat, dia akan mengungkap kelemahan dalam pertahanannya. Jika dia ingin mematahkan quicksword, dia harus membunuhnya sebelum kecepatannya menutupi kekurangannya. Dua inci di atas bahu kirimu, Xiao Suai mengingatkannya. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia masih akan mengganggu spirit ki di sekitarnya. Ini lebih dari cukup bagi Xiao Suai untuk menangkap lawannya. Muyu menutup matanya. Dia tidak akan meragukan penilaian Xiao Suai. Pedang pembelah bayangannya keluar sebagai respons, melindungi bahu kirinya. Dengan suara, ding, yang lembut, Muyu mundur beberapa langkah. Kekuatan lawannya berkurang karena kecepatannya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan dari tahap jiwa yang baru lahir, dan dia tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Untungnya, hal itu tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya, karena Xiao Suai memberi peringatan sebelum quicksword menyerang, memberi waktu bagi Muyu untuk bereaksi. Quicksword sedikit terkejut dengan reaksi Muyu. Namun, serangan pedang pertama hanyalah sebuah ujian, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia tidak terkejut. Bagian tengah dada kanan. Lutut kaki kanan. Telinga kiri. Candi. Reaksi Muyu cukup cepat, dan penilaian Xiao Suai juga sangat akurat. Dia pada dasarnya menebak posisi serangan quicksword. Tidak peduli betapa rumitnya serangan itu, Muyu berhasil menghindarinya. Para penonton secara bertahap melihat ada sesuatu yang tidak beres. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa menghindari teknik pedang secepat itu dengan mudah. Namun, meskipun Muyu sepertinya menghindarinya setiap saat, dia tidak mengalami kerusakan berarti. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Wajah quicksword perlahan menjadi bermartabat, dan dia membuang ekspresi main-mainnya. Tidak peduli seberapa cepat serangannya, Muyu bisa menghindarinya dengan tepat, seolah gerakannya terlihat jelas oleh Muyu. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang bisa melihat gerakannya dengan jelas pasti lebih cepat darinya. Tidak mungkin seorang anak laki-laki di zaman jindan bisa lebih cepat darinya. Quicksword, kamu sudah terjerat begitu lama, tapi kamu bahkan belum menyakitinya. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anak laki-laki di zaman jindan. Sungguh lelucon yang besar. Reputasimu hancur. Teriak seseorang. Wajah quicksword sangat jelek. Ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Dia adalah sosok yang ditakuti banyak orang, namun saat ini, dia bahkan tidak bisa menyentuh anak laki-laki di zaman jindan. Itu merupakan penghinaan besar baginya. Muyu menghindari serangan quicksword. Meski tidak terluka, ia hanya bisa dipukul secara pasif. Namun, pada saat ini, dia secara bertahap mengembangkan gerakan serangan quicksword dalam pikirannya. Dia secara bertahap memahami cara serangan quicksword. Dia merasa sepertinya memiliki kemampuan mundur untuk maju dan melakukan serangan balik. Tapi apakah ini mungkin? Mungkinkah serangan balik di zaman jindan menyebabkan kerusakan pada pedang cepat di zaman yuanying? Pada saat ini, quicksword tiba-tiba berhenti. Dia menatap Muyu dengan dingin. Jika teknik pedangnya tidak bisa membunuh Muyu, maka reputasinya akan hancur. Tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba, seolah terbelah, dia berubah menjadi dua pedang cepat dan bergegas ke arah Muyu ke arah yang berbeda. Quicksword akhirnya menunjukkan keahlian spesialnya. Seseorang berkata diam-diam, dan kemudian memandang Muyu seolah sedang melihat orang mati. Di saat yang sama, dia juga merasa kasihan pada Muyu. Bocah di zaman jindan ini mampu memaksa quicksword untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia seharusnya cukup bangga untuk mati. Teknik tubuh quicksword disebut shadow shifting. Dia bisa menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menciptakan dua doppelganger untuk menyerang musuh secara bersamaan. Dia hanya memiliki satu tubuh asli, tapi dia bisa beralih di antara dua doppelganger ini. Tidak peduli doppelganger manapun, itu bisa menyebabkan kerusakan pada lawan. Bagian atas tengkorak, Oh tidak, jantung. Tidak, kedua tempat ini berbahaya. Muyu, hati-hati. Penilaian Xiao Suai benar. Dia tahu bahwa Muyu hanya bisa menangani satu tempat bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dan kedua tempat ini berakibat fatal. Muyu menemui jalan buntu. Dua doppelganger. Di depan sembilan panduan pedang surga, dia hanya meminta penghinaan. Muyu tidak panik. Saat bau kematian datang, hatinya masih seperti air. Jurus kedelapan ilmu pedang Luo Chen, Kejatuhan Guntur Misterius. Dao melahirkan segala sesuatu, dan Guntur adalah hukumnya. Kekuatan spiritual di udara menjadi gelisah, dan kekuatan spiritual mulai saling menekan. Percikan biru muncul di antara mereka. Kekuatan spiritual di sekitarnya berada dalam kekacauan dan terus-menerus terkoyak. Kemudian kekuatan spiritual berubah menjadi awan spiritual dan menjelma menjadi kilat. Napas menjadi tumpul sehingga sulit bernapas. Muyu juga menjadi dua orang di mata semua orang yang terkejut. Salah satu doppelgangernya melompat dan memimpin Guntur dengan pedang ki. Pedang doppelganger di tangan doppelganger lainnya sudah bersinar dengan kilat dan guntur. Muyu tidak terpengaruh oleh guntur dan kilat, dan dengan roh guntur murni, dia bertemu dengan dua pedang cepat. Ledakan. Pedang ki melesat ke segala arah, dan cahaya pedang ada di mana-mana. Hanya empat doppelganger yang tersisa di lapangan. Semua orang melihat semua ini dengan tidak percaya. Seorang remaja di zaman jindan sebenarnya setara dengan pedang cepat tahap jiwa yang baru lahir dari lembah pencucian pedang. Kamu juga tahu dua teknik pedang di lembah pencucian pedang kita. Lembah pencucian pedang sangat marah. Setiap pedangnya tidak bisa dengan mudah menjatuhkan Muyu. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan pada zaman jindan? Muyu mendengus, dua teknik pedang. Sampah apa? Aku tidak peduli. Dia berteriak pelan, dan pedang doppelganger di tangannya bergetar lagi. Muyu ketiga berpisah dan bergegas ke medan perang bersama doppelganger ketiga. Apa? Pedang cepat tercengang. Bagaimana bisa ada doppelganger ketiga? Teknik pedang debu jatuh dibagi menjadi sembilan gerakan. Setiap gerakan dapat berubah dari pasif menjadi aktif. Sembilan gerakan dan sembilan doppelganger. Alam tertinggi adalah satu menjadi sembilan. Sembilan orang melawan satu orang. Itu tergantung apakah Anda dapat memahaminya atau tidak. Titik petik dua. Kata-kata Feng Hao Shen bergema di benak Muyu. Mantan dewa sejati mengalahkan lima raja roh Yu Meng dengan mengandalkan sembilan gravitasi pedang surgawi. Bagaimana teknik pedangnya bisa dibandingkan dengan dua teknik pedang di lembah pencucian pedang? Kesembilan gerakan itu berubah dan bergantung satu sama lain. Kesembilan jurus tersebut dapat digabungkan menjadi satu jurus. Satu jurus dapat dibagi menjadi sembilan jurus. Dan sembilan jurus dapat dibagi menjadi delapan puluh satu jurus. Selama metode budidaya debu jatuh digunakan dengan benar, satu pedang dapat diubah menjadi sembilan pedang. Dan sembilan pedang menjadi delapan puluh satu pedang. Muyu jatuh ke dalam kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam hatinya, hanya ada pedang doppelganger di tangannya. Menghadapi praktisi Yuan Ying Reallem, dia harus berhati-hati. Kedua sosok quicksword sepertinya terpaku di benak Muyu. Dia melihat setiap gerakan quicksword, dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya juga ada dalam perhitungan Muyu. Menyerang dengan postur membungkuk, titik akupuntur zigong terbuka lebar, yang merupakan kelemahan dari doppelganger ini. Menyerang secara langsung, titik akupuntur senting terbuka, yang merupakan kelemahan dari doppelganger lainnya. Bahkan jika Muyu mengetahui kelemahan lawan, kekuatannya tidak cukup untuk mematahkan serangan quicksword. Dia harus bergantung pada kekuatan eksternal. Mata Muyu berkilat, dan pedang di lengan kanannya melonjak. Kekuatan ledakan memenuhi lengan kanannya. Lengannya tidak dapat sepenuhnya menahan kerusakan semacam ini, jadi dia harus segera mengeluarkan kekuatan ini. Pedang doppelganger terbelah menjadi dua. Muyu memutar pinggangnya dan mengayunkan pedang doppelganger dengan kekuatan besar untuk menusuk titik akupuntur zigong quicksword, sementara pedang doppelganger lainnya di tangannya memaksa titik akupuntur senting quicksword dengan kekuatan seribu kati. Pedang cepat terkejut. Tubuh aslinya ada di depan Muyu, dan dia merasakan pedang fatal Muyu. Dia ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa niat pedang Muyu lebih kuat darinya, jadi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Ia segera mengubah posisinya menjadi doppelganger di atasnya, namun doppelganger di atasnya juga diselimuti aura kematian. Tidak. Quicksword meraung dengan enggan. Dadanya terasa dingin, dan dia memandang dadanya dengan tidak percaya. Pedang kembaran Muyu langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan aura kehidupan dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mata pedang cepat melebar. Dia tidak tahu kenapa dia dikalahkan oleh seseorang di zaman Jindan. Mengapa anak laki-laki di zaman Jindan memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang di zaman Yuanying? Mengapa Muyu di periode Jindan bisa melihat melalui mingmennya? Mengapa kecepatan yang dia banggakan tidak menyakitinya sama sekali? Saat quicksword jatuh, matanya terbuka. Dia meninggal dengan mata terbuka. Seseorang di zaman Yuanying tidak dapat melukai seorang kultifator di zaman Jindan, dan bahkan dibunuh olehnya. Ini bukan hanya lelucon besar, tapi juga penghinaan besar baginya. Apa? Para penonton terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa yang tergeletak di tanah bukanlah Muyu di zaman Jindan, melainkan pedang cepat, yang terkenal dengan kecepatannya? Mungkinkah seseorang di zaman Jindan benar-benar membunuh seseorang di zaman Yuanying? Jika itu mereka, bisakah mereka melarikan diri dari quicksword dengan mudah dan membunuhnya? Muyu berdiri di sana dengan mata masih tertutup, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Kekuatan semua orang yang hadir hampir sama. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh quicksword, tetapi seseorang di zaman Jindan melanggar akal sehat dan melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Jika orang seperti itu seperti ini di zaman Jindan, bagaimana jika dia melangkah ke zaman Yuanying? 176. Tidak ada yang berani memikirkan apa yang akan terjadi jika Muyu melangkah ke tahap Yuanying. Orang-orang ini ada di sini untuk membunuh Muyu. Saat ini, mereka sudah menaruh dendam satu sama lain. Jika Muyu melangkah ke tahap Yuanying dan ingin membalas dendam satu per satu, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Situasi Muyu tidak bagus saat ini. Dia menggunakan kekuatan pedang yang patah. Lengannya patah dan rasa sakit yang merobek memenuhi lengan kanannya. Dia mampu membunuh quicksword dengan mengandalkan penilaian siau suai dan kekuatan pedang yang patah. Pada saat ini, sangat mustahil baginya untuk bertarung dengan orang lain. Dia tidak ingin membunuh quicksword, tetapi jika dia tidak membunuhnya, dialah yang akan mati. Namun, Muyu masih dalam kondisi halus saat ini. Dia telah lama berada di lapisan surgawi ke-9 panggung jindan. Kemacetan itu seperti lapisan kain kasa. Pertarungan ini membuatnya melihat kesenjangan antara tahap Yuanying dan tahap jindan. Dia sepertinya telah menemukan pertanyaan yang sudah lama tidak terjawab. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sedang mengalami perubahan penting. Tendon dan pembuluh darahnya yang rusak dengan cepat pulih, dan momentumnya terus meningkat. Dia akan menerobos ke tahap Yuanying. Bunuh dia. Si Yun dari sekte dan Ding tiba-tiba berteriak, meneriakan pikiran semua orang. Semua orang yang hadir dapat melihat apa yang terjadi pada Muyu, dan masing-masing dari mereka pernah mengalaminya. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran akan memberi Muyu kesempatan untuk menerobos. Pada saat ini, slowsword juga terbebas dari bisa ular Muyu. Ketika dia melihat quicksword dibunuh oleh Muyu, matanya tiba-tiba meledak karena amarah. Pedang cepat dan pedang lambat berasal dari sekte yang sama. Mereka adalah si kembar yang tak tertandingi di lembah si Jian. Hal yang paling kuat tentang mereka bukanlah kekuatan individu, tetapi kerja sama mereka. Siapa sangka quicksword akan dibunuh oleh seseorang di zaman jindan saat ini? Ini setara dengan melumpuhkan si kembar peerless. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Nak, kembalikan nyawa kakak mudaku. Pedang lambat memimpin. Ilmu pedangnya lambat, tapi berat dan kuat, sangat kontras dengan quicksword. Tetapi meskipun lambat, itu cukup cepat bagi Muyu selama periode jindan. Namun, Muyu masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia berada di ambang terobosan dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mencoba mengambil nyawanya saat ini. Dragon Finn meraung marah dan menggunakan tubuh besarnya untuk menabrak pedang lambat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan nafas naga yang mendominasi ke arahnya. Pedang lambat menebas nafas naga dan menendang tubuh Dragon Finn. Dragon Finn berteriak kesakitan dan terjatuh kembali. Dragon Finn terbang ke arah Muyu. Ia tidak bisa mengelak tepat waktu dan menabrak Muyu. Muyu memuntahkan setegup darah. Dunia yang dia pahami tiba-tiba runtuh. Seluruh dirinya tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya merasa terus-menerus jatuh, jatuh ke jurang maut. Dia merasa ada sesuatu di tubuhnya yang sepertinya terlepas dari kendalinya. Dia tidak punya energi ekstra untuk menekannya. Si Yun menyaksikan Muyu dikirim terbang, tapi pandangannya tertuju pada Dragon Finn. Dia adalah seorang alkemis dari sekte Danding. Dragon Finn memiliki daya tarik yang tiada bandingannya. Apakah Muyu meninggal atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia. Mendapatkan Dragon Finn adalah hal yang paling penting. Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju Dragon Finn. Bukan hanya dia, tapi yang lain juga bergegas menuju Dragon Finn yang terluka. Jadi bagaimana jika kita membunuh para penggarap? Jika semua pembudidaya mati, tidak akan ada banyak masalah. Mereka serakah. Mereka menginginkan apapun yang mereka lihat dan merebutnya. Keberadaan para penggarap adalah noda di dunia ini. Muyu mendengar suara mengucapkan kata-kata ini di benaknya. Suara itu sepertinya sangat senang melihat Muyu menjadi seperti ini. Muyu sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Ia merasa kesadarannya tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Spirit Lord Yumeng di tubuhnya sebenarnya mulai bergerak. Tubuh Muyu terjatuh dengan keras. Suai kecil meraih kerah belakang Muyu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang di udara. Baru setelah itu dia tidak membiarkan Muyu jatuh terlalu parah. Namun, Suai kecil ternyata berukuran kecil. Dampak dari Dragonfin begitu kuat sehingga tidak mampu mengimbanginya. Muyu terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar. Kamu membunuh adik laki-lakiku. Kamu pantas mati. Pedang lambat meraum dan sekali lagi mengangkat pedangnya untuk menyerang Muyu. Muyu, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Orang itu datang lagi. Suai kecil memeriksa luka Muyu dan menemukan bahwa patah tulang lengan kanan Muyu telah sembuh. Tidak ada luka di tubuhnya. Namun, sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuh Muyu. Perubahan ini cukup aneh. Auranya juga berubah. Sepertinya dia bukan lagi Muyu yang dikenalnya. Hal ini membuat Suai kecil agak bingung. Pedang-pedang lambat menembus jantung Muyu. Dia sudah membayangkan nasib Muyu yang jatuh ke tanah. Berpikir bahwa dia bisa membalaskan dendam adik laki-lakinya, wajahnya menunjukkan sedikit keganasan. Namun, dia tidak bisa bahagia. Kematian adik laki-lakinya bukan hanya merupakan penghinaan baginya, tetapi juga penghinaan terhadap sektenya sendiri. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia mati di tangan ahli panggung Yuanying. Namun, jika dia mati di tangan seorang ahli kecil periode jindan, lembah pembersih pedang mereka mungkin akan diejek seumur hidup. Muyu tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya dipenuhi cahaya putih, sedangkan mata kanannya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Pola bodi yang aneh terlihat samar-samar di lengannya. Muyu mengulurkan tangannya dan langsung meraih pedang slow swat. Pedang lambat terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak maju. Bagaimana ini mungkin? Ilmu pedang slow swat tidak selemah quick swat. Pedangnya berat dan memiliki dampak yang besar. Bahkan jika dia ingin menangkapnya sendiri, dia mungkin tidak bisa mengambilnya. Namun, anak zaman jindan ini benar-benar mengambil pedangnya. Pedang lambat ingin menarik pedangnya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan lawannya sangat aneh sehingga pedang lambat tidak bisa menariknya keluar. Biarkan pembantaian para petani dimulai darimu. Sudut mulut Muyu terangkat, memperlihatkan senyuman aneh. Dia mengulurkan tangannya dan pedang pembelah bayangan jatuh ke tangannya. Pada saat ini, pedang pembelah bayangan telah berubah menjadi pedang muling yang penuh lubang seolah-olah telah dimakan serangga. Pedang lambat merasakan niat membunuh yang kuat mengunci dirinya. Seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuhnya dingin. Dia tidak segan-segan melepaskan pedangnya. Dia menginjak tanah dengan ujung kakinya dan menjauh dari Muyu. Aku akan mengambil darahmu dan membiarkan muling menggunakannya. Muyu melihat pedang kayu compang kemping di tangannya dan dengan lembut mengelusnya. Seolah-olah dia sedang menyapa seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Tubuh pedang kayu itu bergetar, seolah bersemangat untuk bertemu lagi setelah sekian lama. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sosok Muyu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pedang lambat. Suaranya membuat Slow Swat merasakan panggilan Grim Reaper. Slow Swat belum pernah mendengar nada seperti itu. Itu jelas bercampur dengan vitalitas yang tak terbatas, seperti sungai yang bergelombang, tapi juga membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah membuat jiwanya bergetar. Pedang lambat masih ingin berjuang untuk melepaskan diri dari aura pembunuh ini, namun dia merasakan sakit di lehernya, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Pikirannya berangsur-angsur memudar, dan yang ada hanya kegelapan di depannya. Dia benar-benar melihat tubuhnya sendiri terjatuh. Perasaan yang sangat aneh. Sebelum dia meninggal, dia benar-benar melihat tubuhnya sendiri tanpa kepala. Dia tidak mau menerima ini dan ingin berteriak keras, tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara. Kepala pedang lambat dipisahkan dari tubuhnya di depan banyak orang. Ia membubung ke langit dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Tubuhnya jatuh dari udara dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kebanggaan tak tertandingi dari lembah pembersihan pedang mati begitu saja. Semua orang memandangi mayat tanpa kepala di tanah dengan tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang di zaman jindan benar-benar bisa membunuh dua kultifator tahap Yuanying secara berturut-turut. Tidak peduli yang mana dari Pirless Prides yang merupakan pemimpin generasi muda. Orang-orang yang hadir mungkin bisa mengalahkan mereka satu lawan satu, tapi sama sekali tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka punya kesempatan untuk membunuh mereka. Namun, Muyu benar-benar melakukannya. Apa asal muasal Muyu ini? Apakah dia manusia atau hantu? Muyu melihat pedang roh kayu di tangannya. Darah pada bilahnya perlahan meresap ke dalam tubuh pedang. Sebuah lubang kecil di badan pedang perlahan menutup. Tubuh pedang memancarkan cahaya hijau yang aneh. Kekuatan pedang perlahan meningkat. Darah banyak orang seharusnya bisa sedikit memperbaikimu, kan? Muyu mendongak dan menjilat bibirnya seolah dia baru saja mencicipi sesuatu yang lesat. Niat membunuh di tubuhnya semakin kuat dan kuat, dan telah menutupi semua orang. Ayo pergi! Setiap orang yang tersapu oleh Muyu merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Hati mereka bergetar dan mereka segera ingin pergi tanpa ragu-ragu. Namun, Muyu sudah muncul di belakang seseorang. Pedang muling menembus dada orang itu. Darah muncrat seperti air mancur. Orang itu dengan enggan membuka matanya lebar-lebar. Dia menekuk tangannya seolah ingin meraih sesuatu, tetapi tubuhnya tidak berdaya dan terkulai. Enam orang lainnya melihat betapa cepatnya Muyu membunuh orang, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Tidak bisa membunuh orang, tidak bisa membunuh orang. Namun, saat ini, cahaya di mata Muyu berangsur-angsur menghilang. Matanya kembali jernih, tapi tak lama kemudian tertutup oleh cahaya hitam dan putih. Cahaya di matanya berkedip-kedip seolah dia mencoba yang terbaik untuk menguasai tubuh Muyu. Misi kami adalah membunuh para penggarap. Tidak, bukan itu. Penggarap ada karena suatu alasan. Anda harus kembali dengan patuh. Ini tubuhku. Goblok Sia, belas kasihan adalah kematian kita. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka ingin membunuhmu? Jika mereka ingin membunuhku, aku sendiri yang akan membunuh mereka. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengendalikan tubuhku. Muyu memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Lalu, dia jatuh ke tanah. Dia meringkuk dan terus berguling. Dua kesadaran di tubuhnya saling bertarung. Dragon Tang, yang berada di samping, sudah terjerat oleh Si Yun dan yang lainnya. Dia terus mengaum. Teriakan Muyu menarik perhatian semua orang. Dragon Tang mengambil kesempatan itu untuk membebaskan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk bergegas ke sisi Muyu dan menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi Muyu. Enam pembudidaya tahap jiwa baru lahir tidak menyangka bahwa Muyu, yang awalnya diselimuti aura kematian, akan menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Mereka berhenti dan saling memandang dengan bingung. Mereka membaca pemikiran umum dari mata satu sama lain. Bunuh dia. Si Yun mengeluarkan peralatan sihirnya dan tanpa ampun menyerang Muyu. Yang lain juga punya ide untuk mencekik Muyu di buayannya. Mereka mengangkat peralatan sihir di tangan mereka. Mereka tidak berniat meninggalkan jalan keluar bagi Muyu. Para penggarap tahap jiwa baru lahir ini sebenarnya mengabaikan segalanya dan mencoba membunuh Muyu, yang berada di periode jindan. Itu karena aura menakutkan yang baru saja ditunjukkan Muyu telah mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka tidak mau menunggu Muyu melangkah ke tahap jiwa baru lahir di masa depan dan kembali untuk membalas dendam. Huff. Saat ini, dengusan dingin terdengar. Sebuah tangan muncul di kehampaan. Tangan itu seperti hantu. Itu membawa aura arogan yang tak tertahankan dan dengan mudah menghancurkan perlengkapan sihir orang-orang itu. Dengan sedikit lambayan, orang-orang itu terlempar sambil muntah darah. Pada saat yang sama, mereka sudah mati, termasuk si Yun dari Pil Kau Dronsek. Tangan ini benar-benar membunuh beberapa penggarap tahap jiwa baru lahir dalam sekejap. 177. Sudah dua bulan sejak kekacauan di Pulau Terapung Abadi. Dalam sebulan terakhir, dunia penggarap sedang gempar. Ada rumor yang mengatakan bahwa seorang jenius muda bernama, Muyu, telah menjadi pemenang terbesar dalam insiden Pulau Abadi Terapung dengan kekuatannya selama periode jindan. Dia adalah orang pertama yang berjalan keluar dari lembah pohon layu yang terkenal dan menyelinap ke Pulau Abadi Terapung tempat para penggarap tahap jiwa baru lahir berkumpul. Dia menjinakkan tanaman anggur naga dan melarikan diri dari Pulau Abadi Terapung dengan tanaman anggur naga ketika para penggarap tahap jiwa baru lahir mencoba merebut tanaman anggur naga. Dia berselisih dengan para penggarap tahap jiwa baru lahir di luar Pulau Abadi Terapung. Di bawah pengepungan berat, dia membunuh sembilan penggarap tahap jiwa baru lahir dengan kekuatannya selama periode jindan dan kemudian menghilang. Tidak ada yang menyangka bahwa pria di zaman jindan akan memiliki kemampuan yang menantang surga. Dia mampu membodohi orang yang puluhan kali lebih kuat darinya. Pada akhirnya, dia malah berhasil menyembunyikan dirinya. Banyak orang yang ingin mencari masalah dengannya tidak berdaya. Kedai Teh selalu menjadi tempat dengan sumber informasi terluas. Banyak kultifator suka bertukar kabar di dunia kultifator saat mereka sedang beristirahat. Dan perbuatan Muyu tidak diragukan lagi adalah berita yang paling banyak dibicarakan. Di sebuah kedai Teh di kota kecil di tepi Pulau Abadi Terapung, dua orang petani sedang dengan santai membicarakan beberapa hal. Benar saja, topiknya beralih ke Muyu yang telah menghilang. Pernahkah kamu mendengar tentang Muyu? Siapa yang belum pernah mendengar tentang Muyu yang menjadi perbincangan di kota akhir-akhir ini? Saya tidak tahu kemana dia melarikan diri. Tidak ada yang menemukannya setelah sekian lama. Semua orang mengatakan bahwa Witeretri Evergreen lah yang menyelamatkannya. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Pohon layu Evergreen tidak menyelamatkannya. Dia masih mencari pemuda bernama Muyu kemana-mana. Mengapa Witeretri Evergreen mencarinya? Ku dengar dia merampok kediaman pohon layu Evergreen saat dia keluar. Dia mencuri banyak barang berharga dan meninggalkan lembah pohon layu. Pikirkan tentang siapa Witeretri Evergreen itu. Bagaimana barangnya bisa diambil dengan mudah? Apakah menurut Anda dia tidak akan mencari anak ini? Anak ini benar-benar menantang surga. Evergreen jugalah yang memerintahkan makhluk siluet untuk memburu Muyu, kan? Adakah yang tahu dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Dikatakan bahwa bocah ini mengetahui dua teknik pedang dari lembah pembersi pedang, tetapi tidak ada orang seperti itu di lembah pembersi pedang. Dia bahkan membunuh dua kebanggaan lembah pembersi pedang yang tiada taranya. Deadwood Evergreen menyangkal bahwa dia telah menyelamatkan Muyu. Orang seperti dia tidak akan berbohong, bukan? Sembilan pemuda yang dia bunuh kali ini tidaklah sederhana. Si Yun dari sekolah dan Cauldron sudah mati. Si Yun juga seorang alkemis peringkat 4. Kematian seorang alkemis dari sekolah dan Cauldron adalah kerugian besar. Kedua bersaudara, cepat pedang dan pedang lambat, yang dikenal sebagai kebanggaan kembar lembah pembersi pedang, juga tidak luput dari kematian. Muyu ini telah menyinggung dua kekuatan besar di dunia budidaya. Saya khawatir dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya di depan umum untuk sementara waktu. Banyak orang telah meninggal di lembah pembersihan pedang baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu, seseorang menemukan mayat penerus dewa pedang, Yuan Jian. Dikatakan bahwa pendekar tanpa nama membunuhnya. Itu benar. Sekarang seluruh lembah pembersihan pedang sangat marah. Mereka dengan gila-gilaan mencari pendekar pedang tanpa nama dan Muyu. Sayangnya kita tidak tahu seperti apa rupa orang bernama Muyu ini. Kami tidak memiliki potretnya. Percakapan serupa terjadi di setiap kedai teh dan penginapan. Dua bulan telah berlalu dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Muyu. Dragon Finn yang langka juga hilang. Semua orang ingin mengetahui keberadaan Muyu. Bahkan ada orang yang pergi ke lembah pohon layu untuk mencari konfirmasi, namun mereka semua diusir oleh Deadwood Evergreen. Saat ini, lembah pohon layu dipenuhi dengan racun. Bahkan para penggarap tahap keluar tubuh pun merasa sulit untuk masuk. Orang-orang di lembah pembersihan pedang juga pergi mencari Deadwood Evergreen. Mereka percaya bahwa Deadwood Evergreen melindungi Muyu. Namun, Deadwood Evergreen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia temperamental dan budidayanya tidak terduga. Dia segera mengirim orang-orang dari lembah pembersihan pedang pergi. Simen Wuji dan Luo Sang diam-diam mendengarkan diskusi kedua kultifator tersebut. Keduanya juga mencari Muyu, terutama Luo Sang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Luo Sang tidak memiliki perasaan apapun terhadap adik laki-lakinya ini. Alasan mengapa Luo Sang sangat peduli pada Muyu adalah karena kemampuan Muyu, yang mirip dengan kemampuan Luo Sang. Anak nakal ini telah menyebabkan kita sengsara. Simen Wuji menggelengkan kepalanya. Ketika Luo Sang dikelilingi oleh beberapa orang, dia melukai angin mengalir dari sekte Lonefin dengan parah. Ketika dia menerobos pengepungan untuk menemukan Muyu, Muyu sudah menghilang. Kekuatan Simen Wuji lebih tinggi dari Ziluo. Setelah menahan Ziluo, dia masih punya waktu untuk menyeretnya ke hutan dan melakukan beberapa hal memalukan dengannya. Pada saat ini, Ziluo bingung dan jengkel, membawa pedangnya dan mencarinya ke seluruh dunia. Luo Sang mengkhawatirkan masalah lain. Dia yakin Muyu telah menggunakan kekuatan Roh Lord Muyu Meng hari itu. Kekuatan seperti ini tidak stabil. Jika dia sedikit ceroboh, dia tidak akan pernah bangun. Begitu dia kehilangan kendali, bencana itu tidak terbayangkan. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Muyu telah didominasi oleh Raja Roh Muyu Meng, menyebabkan keberadaannya tidak diketahui. Seluruh dunia mencari Muyu, tapi Muyu sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Dia sedang bermain petak umpet dengan orang-orang. Bukan karena Muyu tidak ingin keluar, tapi dia tidak bisa keluar saat ini. Muyu memang diselamatkan oleh Deadwood Evergreen. Deadwood Evergreen adalah lelaki tua gagap yang membimbing Muyu melarikan diri. Pada saat ini, Muyu terbaring tak sadarkan diri di lembah Deadwood. Auranya sangat kacau. Bahkan Suai kecil pun tidak berdaya. Tikus kecil. Cacing tanah besar. Tikus kecil. Cacing tanah besar. Suai kecil dan Longteng saling mengumpat di luar pohon iblis surgawi. Makanan Little Suai sudah lama habis. Dia tidak lagi menggerogoti kaki ayam setiap hari. Sebaliknya, dia malah bertengkar dengan Longteng. Kedua idiot ini hanya mengetahui dua kalimat ini. Semakin banyak mereka mengutuk, mereka menjadi semakin energi. Mereka selalu mengucapkan dua kalimat ini bolak-balik. Setelah Deadwood menyelamatkan Muyu, dia tidak peduli dengan Suai kecil dan Longteng. Setiap hari, dia menghilang dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, selalu banyak ahli yang datang untuk mengganggunya. Namun mereka semua diusir oleh Deadwood. Setelah dua bulan pemulihan, semangat Longteng jauh lebih baik. Itu masih memiliki kekuatan tahap Naschen Sol. Setiap hari, ia melayang di jembatan di bawah pohon iblis surgawi, bersaing dengan Suai kecil. Deadwood tidak mengizinkan mereka pergi dari sini, jadi mereka hanya bisa bertengkar untuk menghilangkan kebosanan mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, aura kacau di tubuh Muyu akhirnya mulai tenang. Dia membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan. Ingatan terakhirnya adalah dia bertarung dengan sekelompok besar penggarap jiwa baru lahir, dan kemudian Raja Roh Yumeng, yang berada di dalam tubuhnya, datang untuk ikut campur. Dia melihat tata letak sekitarnya dan merasa agak familiar. Dia melihat mutiara bercahaya di langit-langit dan segera teringat bahwa dia sepertinya telah kembali ke kamar Deadwood. Kenapa saya di sini? Apakah saya ditangkap oleh Deadwood? Muyu berguling dari tempat tidur dan mencoba membuka pintu, tetapi ternyata pintu itu tertutup rapat. Namun hal ini tidak menjadi masalah baginya. Dia langsung menyatu dengan pohon dan pergi keluar. Wow, Muyu, kamu akhirnya bangun. Itu hebat. Cepat, kita harus pergi membeli stick drum. Suai kecil sangat senang sampai dia menari. Apakah kamu baik-baik saja? Longteng tidak sekejam suai kecil. Ia sangat prihatin dengan situasi Muyu. Bagaimanapun, Muyulah yang menyelamatkannya dari orang-orang itu. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo lari. Kami merampok seseorang terakhir kali. Dia menangkap kami dan menguliti kami. Muyu ingat apa yang telah dia lakukan dan dengan cepat melompat ke leher Longteng, mendesaknya untuk terbang. Longteng tidak terbang. Ia berbisik. Tikus kecil dan aku sudah mencoba berkali-kali. Kami tidak bisa terbang. Ayo coba lagi. Kita akan menggunakan pohon iblis surgawi untuk melarikan diri. Kata Muyu. Kamu, tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri. Saat Muyu hendak membawa Longteng ke pohon iblis surgawi, lelaki tua gagap itu dengan aneh muncul di depan Muyu. Orang tua yang gagap, itu kamu. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu juga ditangkap oleh Deadwood Changking? Ayo pergi. Aku akan membawamu keluar. Muyu berkata dengan sangat ramah. Dia masih ingat bahwa lelaki tua gagap dengan rambut hijau inilah yang menyelamatkannya dari tangan para penggara pemutusan roh itu. Dia mengira lelaki tua ini juga ditangkap di sini. Suai kecil menarik pakaian Muyu dan berbisik, orang tua gagap ini adalah Deadwood Changking. Apa? Muyu melebarkan matanya dan tersenyum gelisah. Kebetulan sekali. Itu, itu, cuaca hari ini cerah sekali. Kayu mati Changking mendengus. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu, mencuri barang milikku, terakhir kali. Anda, harus, membayar, harganya. Deadwood berhenti setiap dua kata. Itu hanyalah beberapa kata sederhana. Ketika Muyu mengerti, rasanya ratusan tahun telah berlalu. Orang tua, tidak bisakah kamu berbicara lebih lugas? Sungguh tak tertahankan untuk mendengarkan semuanya. Muyu menguap dan mengangkat telinganya. Aku akan mengembalikan semua barang yang kuambil terakhir kali kepadamu. Oke. Bisakah kita pergi sekarang? Tidak, kata Kayu mati. Lalu apa yang kamu inginkan? Muyu menggaruk kepalanya. Dia tidak terbiasa kembali ke tempat yang menyedihkan ini. Menguasai. Dua kata tiba-tiba keluar dari mulut Deadwood. Aku bukan tuanmu. Muyu mengira dia salah dengar dan dengan cepat menjabat tangannya. Kamu sangat kuat. Aku tidak bisa menjadi tuanmu. Saya, Anda adalah murid saya. Kata Kayu mati dengan marah. Dia ingin menggunakan kata-kata sederhana untuk menjelaskan, tapi jelas tidak berhasil. Murid, kamu ingin menjadi muridku. Oh, saya tidak menerima murid. Muyu tersenyum dan sedikit malu. Saya ingin menerima Anda sebagai murid saya. Saya ingin menjadi guru Anda, mengerti. Jika kamu menggodaku lagi, aku akan menggantungmu. Deadwood tiba-tiba menyelesaikan kata-katanya dengan lancar. Hah, kamu tidak gagap lagi. Apakah kegagapan Anda palsu? Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Kalau tidak, aku bosan mendengarkannya. Muyu mengangkat bahu. Deadwood memandang Muyu dengan sedikit marah. Dia tidak tahu apakah Muyu melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi dia terus berbicara tentang kegagapan Deadwood. Kamu, kamu, kamu sekarang adalah muridku. Deadwood mencoba menenangkan emosinya. Hah, kenapa kamu gagap lagi? Anda gagap pada satu saat dan kemudian tidak lagi gagap pada saat berikutnya. Apa yang terjadi? Muyu bertanya dengan aneh. Enyahlah. Jika kamu membicarakan kegagapanku lagi, aku akan melumpuhkanmu. Deadwood menyipitkan matanya dan berkata dengan galak. Muyu tersentak. Orang tua aneh ini sangat temperamental. Kenapa dia tiba-tiba mengutuk? Namun, jika pihak lain ingin membunuhnya, Muyu pasti sudah menjadi abu. Setidaknya untuk saat ini, dia masih aman. Dia merasa lelaki tua ini sedikit menarik. Dia tidak dapat berbicara dengan jelas dan tidak dapat mengungkapkan maksudnya dengan jelas. Begitu dia marah, dia tiba-tiba bisa berbicara dengan lancar. Dia benar-benar orang yang aneh. Faktanya, mereka yang mengenal Deadwood dan Changking mengetahui bahwa Deadwood memiliki cacat bicara yang alami. Oleh karena itu, setiap kali dia berbicara, dia akan mengucapkan dua kata sekaligus agar dia tidak gagap. Namun, saat dia mengucapkan dua kata, dia akan berhenti. Terkadang, dia membutuhkan waktu lama untuk mengungkapkan sebuah kalimat dengan jelas. Tidak ada yang mau mendengarkan dia selesai berbicara. Hal ini menyebabkan karakternya menjadi sangat antisosial dan tidak suka berbicara. Begitu seseorang membicarakan kegagapannya, dia akan sangat marah. Dan ketika dia sedang marah, ucapannya akan menjadi lancar, tidak ada bedanya dengan orang normal. Setiap saat, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya sengaja memprovokasi dia agar mereka dapat berkomunikasi secara normal. Namun, ada harga yang harus dibayar karena memprovokasi dia. Terkadang, hal itu menyebabkan dia berbalik dan pergi, tidak memberi Anda kesempatan untuk berbicara lagi. Oleh karena itu, untuk menilai apakah Deadwood marah atau tidak, kita hanya perlu melihat apakah dia gagap atau tidak. Muyu juga perlahan memahami hal-hal ini nanti. Namun, setiap kali dia berkomunikasi dengan Deadwood, dia hampir mati marah. Oleh karena itu, Deadwood mampu mengungkapkan maksudnya secara lengkap. 178. Tidak, tidak, aku sudah memiliki seorang master. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai masterku lagi, kata Muyu tanpa ragu-ragu. Jika orang lain di dunia budidaya tahu tentang sikap tegas Muyu, mereka pasti akan menunjuk Muyu dan memarahinya karena tidak tahu malu. Berapa banyak orang yang mengantri untuk mengambil kumu sebagai tuannya. Namun, bocah nakal ini langsung menolaknya. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa Tuan Muyu. Jika mereka tahu tentang hubungan antara Dewa Sejati dari Benua Ketiga dan Muyu, mereka tidak akan berpikir seperti ini. Meskipun budidayakumu tak terduga, bagaimana kumu bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati dari Benua Ketiga. Siapa Tuanmu? Aku akan pergi dan membunuhnya. Kalau begitu kamu bisa menganggapku sebagai Tuanmu, kata kumu dengan marah. Dia cukup marah karena dia tidak mau menjadikannya sebagai muridnya. Meskipun aku tahu bahwa aku berbakat dan banyak orang ingin menjadi tuanku, tidak baik berkelahi dan membunuh, bukan? Apa yang kamu lihat dalam diriku? Aku akan berubah? Oke. Tentu saja Muyu tidak akan mengkhianati tuannya. Tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya. Siapa yang percaya bahwa gurunya adalah Dewa Sejati dari Benua Ketiga? Kumu memandang Muyu seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemarahannya belum meredah. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, Ilmu pedangmu sangat mirip dengan seseorang. Gurumu adalah Jian Ying Chen Feng, kan? Muyu terkejut. Sial, mungkinkah lelaki tua ini kenal dengan tuannya? Feng Hao Shen telah membuat dirinya terkenal saat itu dan membuat semua orang tahu tentang dia. Begitu dia menjadi terkenal, hubungan interpersonalnya menjadi sangat rumit. Muyu tidak tahu apakah lelaki tua di depannya ini adalah teman atau musuh. Muyu berkata, Senior, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku adalah penerus Dewa Sejati hanya berdasarkan ilmu pedangku? Itu tidak terlalu bagus, bukan? Kan. Selain itu, Dewa Sejati adalah orang yang hebat. Dia tampan dan anggun. Meskipun dia sedikit mirip denganku, tapi dia dipanggil Feng Hao Shen sekarang, kan? Kumu menyelam Muyu. Muyu terkejut. Sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Dewa Sejati hidup mengasingkan diri di pegunungan Moyun. Bahkan orang-orang di Gerbang Delapan tidak mengetahuinya. Gerbang neraka hanya mengetahuinya karena Tian Ran membocorkannya. Bagaimana Evergreen mengetahuinya? Terakhir kali, orang-orang dari Gerbang neraka bersiap untuk menyerang Feng Hao Shen karena mereka tahu tentang ini. Jika Evergreen punya ide yang sama, bukankah akan sangat berbahaya? Maka semua orang akan senang. Kamu dan tuanku adalah teman lama, kan? Apakah kalian mengenal satu sama lain melalui minum atau perdebatan? Muyu berkata sambil tersenyum. Dia ingin menunjukkan sisi baiknya terlebih dahulu. Musuh, kata kumu. Senyum Muyu membeku. Apa-apaan ini? Jadi ternyata dia adalah salah satu musuh tuannya. Mungkinkah dia lebih tidak beruntung lagi? Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Sayangnya, Muyu menabraknya. Kamu memperlakukanku seperti orang luar dengan menyebutku musuh. Kita semua sudah sangat tua. Hal-hal tidak menyenangkan apa yang tidak dapat bertahan dengan berlalunya waktu, bukan? Bagaimana dengan ini? Biarkan aku kembali. Aku akan mencari tuanku dan membujuknya untuk mengubur kapaknya. Bagaimana tentang itu? Muyu berkata sambil tersenyum, tapi diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Kumu tahu bahwa Jian Ying Chen Feng adalah dewa sejati dari lapisan ketiga benua itu. Namun, kumu tidak segan-segan menyebutnya musuh. Dia sama sekali tidak menaruh divinity sejati di matanya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi musuh dari ketuhanan sejati bisa begitu sederhana? Saya tahu dia tidak memiliki kultivasi sekarang. Tuanmu belum membuat kemajuan apapun. Dia bahkan belum mencapai tahap jiwa baru lahir dan dia berani membiarkanmu keluar untuk menggigit orang. Karena dia tidak akan mengajarimu, aku akan mengajarimu di masa depan. Kumu selesai berbicara dan berjalan menuju rumah pohonnya dengan marah. Muyu berkedip. Dia mengira lelaki tua ini akan menamparnya dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak menyangka akan pergi setelah mengucapkan kata-kata ini. Sepertinya dia tidak ingin tinggal bersama Muyu lebih lama lagi. Apa maksudmu dengan membiarkanmu menggigit orang? Apa yang kamu katakan terlalu menyakitkan? Muyu memutar matanya. Dia tidak berani mengejarnya dan menanyainya. Dia hanya mengayunkan tinjunya ke belakang. Muyu tidak ingin memasuki rumah pohon itu lagi. Dia mengambil tanaman anggur naga dan melompat ke pohon iblis surgawi. Dia ingin lari dari jalan yang sama seperti terakhir kali. Sayangnya, dia tidak berhasil. Ada batasan dalam hal itu. Dia pergi ke arah lembah lagi, tapi dia tetap gagal. Bisakah kamu bicara tentang membiarkanku keluar? Saya tidak bisa. Muyu entah kenapa dipenjara di lembah ini. Dia dengan murung menatap pohon iblis surgawi. Kumu berada di dalam pohon iblis surgawi saat ini. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia mencoba semua metode, tapi sayangnya, Kumu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia pada dasarnya memblokir semua jalan. Pada malam hari, Muyu berbaring di jembatan dan tidur. Pencipta alam semestanya dibuka paksa oleh Kumu. Barang-barang yang direbut Muyu semuanya diambil kembali. Untungnya selimutnya masih ada. Muyu tidur nyenyak dengan dragon fin dan little suai di bawah selimut. Keesokan paginya, Kumu dijemput oleh Kumu Changking. Kumu Changking tidak senang melihat Muyu menggunakan selimutnya. Bacakan sutra racun, kata Kumu Changking dengan kaku. Bolehkah aku keluar setelah menghafalnya? Muyu mengambil sutra racun yang tebal. Itu memiliki ratusan halaman. Itu semua adalah pengalaman Kumu Changking dalam memurnikan racun. Dia tidak tahu betapa bebasnya Kumu Changking menulis buku setebal itu. Para penggarap tidak berarti bahwa setiap orang memiliki ingatan fotografis. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menghafal sebanyak itu. Tidak, kata Kumu singkat. Kalau begitu aku tidak akan menghafalnya. Muyu menyerahkan sutra racun kepada Kumu. Kumu tidak menerimanya. Dia hanya melirik dragon fin di jembatan dan berkata, Tidak, dragon fin, sempurnakan obatnya. Bagaimana kalau kita membuat cacing tanah besar itu menderita? Kata suai kecil. Muyu memegang dagunya. Tentu saja dia tidak bisa menerima saran ini. Dragon fin telah melalui suka dan duka bersamanya. Dia tidak akan membakar jembatan setelah melintasinya. Tikus besar, kenapa kamu tidak memurnikan obatnya? Dragon fin berteriak pada suai kecil. Kamu sudah lebih tua. Kamu bisa membuat lebih banyak obat, kata suai kecil. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyedihkan, Bisakah aku menghafalnya setiap hari? Hafalkan, dan bacalah, kata Kumu tanpa ragu. Hafalkan dan bacalah. Lima kata kering ini menyusahkan hati banyak orang. Apa gunanya menghafal begitu banyak kata? Namun, Muyu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi, setiap hari, suara Muyu yang enggan dan tak bernyawa bergema di seluruh lembah. Tiger fin, farmakologi. Saya benar-benar tidak ingin menghafalnya. Efek, dapat mengembalikan kejantanan pria. Eh, ini lumayan. Dua atau tiga tael bisa menyebabkan kematian. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Muyu membacanya seperti ini untuk menghilangkan kebosanannya selama beberapa hari. Agar kata-kata keringnya tidak monoton, ia menambahkan, pendapat, uniknya sendiri pada setiap ramuan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kailai ingin mencoret-coret buku itu. Buku yang begitu membosankan membuat Muyu ingin mencoret-coret ilustrasi ramuan herbal yang digambar tangan di buku itu ke dalam gambar seseorang. Dia diam-diam menggunakan cinabar untuk mengukir pola formasi sebagai cet dan secara khusus menggambar ulang ilustrasi tanaman anggur naga dalam sutra racun. Lihat, lelaki tua berambut hijau itu telah menarikmu menjadi cacing tanah yang besar. Suai kecil menunjuk ke arah pohon anggur naga di sutra racun dan mengejeknya. Dragonfin menatapnya dengan mata seukuran lonceng dan menggeram, menandakan Muyu untuk mengubahnya dengan cepat. Jangan khawatir, jangan khawatir. Patuakumu tidak belajar melukis dengan serius ketika dia masih muda. Keterampilan melukisnya terlalu buruk. Saya menyebutnya si jenius kecil dalam melukis. Muyu bekerja keras untuk mencoret-coret lukisan aslinya. Dia menggunakan semua jenis cinabar dan bahkan mengukur ukuran dragonfin dan menguranginya. Ah, awalnya, lelaki tua berambut hijau itu hanya menggambar cacing tanah berukuran besar. Muyu, kamu mengubahnya menjadi kelabang besar. Suai kecil menahan perutnya dan tertawa. Tanaman anggur naga sangat marah hingga menelan suai kecil. Omong kosong, lukisan ini benar-benar mereproduksi empat kaki tanaman anggur naga yang tampak hidup. Lihatlah kumis naga itu, Muyu menunjuk ke kumis naga yang tampak seperti tali rami dan memutuskan untuk tidak berkomentar. Dia melanjutkan, dan kedua tanduk itu, kedua tanduk pada lukisan itu tidak serasi. Tangannya gemetar setengah dan bahkan sedikit tertekuk. Dia sedikit malu untuk melanjutkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melukis? Tentu saja. Muyu mengambil cabang itu dan bersiap untuk menggantinya lagi. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pohon mati benar-benar datang. Sebelum dia bisa menjelaskan, seluruh tubuhnya sudah tergantung terbalik di udara, berayun di udara. Turunkan aku, teriak Muyu. Mata pohon mati hendak memuntahkan api. Dia membolak balik kitab suci racun dan menemukan bahwa banyak halaman dipenuhi coretan jelek. Dia bahkan melihat potret dirinya di salah satu halaman. Potret itu membuat mata dan hidungnya sipit. Itu adalah usahaku yang sungguh-sungguh. Bocah cilik, apakah kamu ingin mati? Jantung pohon mati hampir meneteskan darah. Dia berhenti gagap, menunjukkan bahwa dia sedang marah. Teruskan saja usahamu yang telaten. Kenapa harus membuatku menghafalkannya? Muyu memprotes. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pohon mati sangat marah hingga matanya membelalak. Jika kitab suci racun disebarkan ke dunia budidaya, itu akan menjadi harta karun yang akan menyebabkan banyak orang saling membunuh. Bocah kecil ini berani merusaknya seperti ini. Dragonfin sudah lari jauh, takut akan dimurnikan oleh pohon mati yang marah. Little Handsome mencoba yang terbaik untuk merangkak keluar dari celah di antara gigi Dragonfin. Dada pohon mati naik turun saat dia berkata, jika itu orang lain, aku pasti sudah membunuhnya. Bocah cilik, kamu mengambil keuntungan dariku dan masih bersikap tidak bersalah. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dia memang merasa bahwa dia agak berlebihan dan berkata, senior, tapi menghafal tidak bisa menghasilkan bakat yang hebat. Pohon mati memandang Muyu seolah memikirkan sesuatu dan berkata, begitu banyak orang datang kepadaku untuk menjadi tuanku, tapi aku tidak menyukai mereka. Tahukah kamu mengapa aku memilihmu? Karena aku tampan. Si tampan kecil menyela dari samping. Pohon mati melirik si tampan kecil. Little Handsome dengan cepat merangkak kembali ke mulut Dragonfin. The Dragonfin meludahkan Little Handsome. Karena aku murid musuhmu, Muyu tidak berjuang lagi. Dia tergantung terbalik di udara dan tidak bisa turun. Dia hanya bisa menerima nasibnya dan berkata, kamu ingin menghasut murid musuh. Izinkan saya memberitahu Anda, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mengkhianati tuanku. Sebaiknya kamu mati. Karena kamu ingin menyelamatkan Jian Ying Chen Fengmu. Pohon mati menatap Muyu. Muyu berhenti dan juga melihat ke pohon mati. Dia memang ingin menyelamatkan tuannya, tapi bagaimana pohon mati mengetahui hal ini? Saya tahu lebih banyak daripada yang dapat Anda bayangkan. Anda ingin menyelamatkannya, dan hanya saya yang dapat membantu Anda. Ekspresi pohon mati sangat jelek. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit rasa jijik. Ia merasa keputusannya merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Mengapa kamu ingin menyelamatkan tuanku? Muyu bertanya dengan bingung. Sejujurnya, aku sangat ingin membunuhnya, tapi dia tidak bisa mati. Ada satu hal yang masih perlu dia lakukan. Pohon mati mengepalkan tangannya. Apakah ini tentang kamu Meng? Muyu bertanya. Ini tidak ada hubungannya dengan Yu Meng. Singkatnya, jika kamu ingin menyelamatkan tuanmu, kamu harus mengikuti pengaturanku. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi sekarang. Pohon mati melambaikan tangannya, dan Muyu terjatuh. Dia berbalik dan kembali ke rumah pohonnya. Muyu mendarat di tanah dan langsung melayang ke udara. Dia menemukan bahwa batasan lembah telah dihapus. Dia keluar dari lembah, dan Dragonfin serta Little Handsome mengikutinya keluar. Mereka tidak mengerti mengapa pohon mati tiba-tiba menjadi begitu mudah diajak bicara. 179. Muyu tidak pergi, dia memilih untuk tinggal. Bahkan jika dia pergi mencari Luosang sekarang, itu tidak ada gunanya. Luosang dan yang lainnya tidak bisa menyelamatkan Feng Hao Shen, dan Muyu hanya akan tenggelam dalam kultivasi. Akan menjadi mimpi bodoh untuk melawan istana tiga kali lipat yang misterius. Witheretri Evergreen adalah orang yang sangat misterius. Tingkat budidayanya sangat tinggi sehingga dia bisa mengambil nyawa Muyu hanya dengan bersin. Namun, dia tidak hanya mengetahui identitas Muyu, tetapi dia juga diam-diam menyelamatkan Muyu dari pulau terapung abadi. Untuk tujuan yang tidak diketahui, dia ingin menjadikan Muyu sebagai muridnya. Meskipun pohon layu Evergreen terus mengatakan bahwa dia dan Feng Hao Shen memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, Muyu selalu merasa bahwa lelaki tua aneh ini tidak ingin Feng Hao Shen mati. Sebaliknya, dia ingin menyelamatkannya. Iblis surgawi, iblis, buah iblis, gunakan. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan pohon layu kepada Muyu setiap hari. Buah iblis surgawi adalah sejenis ramuan serbaguna. Jika Anda tidak dapat menemukan ramuan tertentu saat memurnikan pil, Anda dapat memotong sepotong kecil buah iblis surgawi sebagai penggantinya. Ini dapat melarutkan resistensi antara berbagai tumbuhan dengan lebih baik, sehingga memungkinkan mereka untuk digabungkan dengan sempurna. Pohon iblis surgawi hanya menghasilkan dua buah setiap seratus tahun, itu sangat jarang, Muyu mengucapkan paragraf panjang dengan rasa bersalah yang luar biasa. Dia merasa bersalah karena pohon layu memberitahunya bahwa jika dia ingin Feng Hao Shen hidup, dia harus memulihkan dantiannya. Feng Hao Shen menjadi inti susunan penjara pengurungan abadi dengan mengorbankan budidayanya. Dan tiannya rusak parah, yang menyebabkan budidayanya menurun. Menggunakan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput dunia bawah untuk menyempurnakan pil pemulihan esensi yang pertama, dantian Feng Hao Shen dapat dipulihkan. Pohon layu awalnya ingin menggunakan buah iblis surgawi sebagai penggantinya karena bunga ini hanya ada dalam catatan kuno dan kini sudah punah. Namun, buah iblis surgawi berakhir di perut Muyu dan Xiao Suai, dan Bai Li yang terbuang percuma. Kamu harus menemukan keduanya sendiri. Mengenai di mana menemukannya, aku akan memberitahumu nanti. Inilah yang dikatakan pohon mati ketika dia marah, karena keduanya tidak mudah ditemukan. Muyu tidak punya pilihan lain sekarang. Kumu tidak hanya mengajarinya sutra racun, dia juga mengajarinya beberapa pengetahuan tentang formasi suan. Pemahaman detri tentang formasi cukup menyeluruh. Ketika Muyu mengatakan bahwa tuannya juga mahir dalam formasi, pohon mati menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia, dia, formasinya tidak, tidak, tidak layak untuk disebutkan. Begitu pohon mati menyebut tuan Muyu, wajahnya penuh penghinaan dan ejekan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dewa sejati dari tiga benua telah menyinggung lelaki tua berambut hijau ini. Dia selalu diremehkan seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Muyu memutuskan untuk tidak membantah. Dendam generasi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia. Formasi suan, hanyalah beberapa pengetahuan sederhana tentang formasi yang dicatat oleh Kumu. Itu tidak terlalu mendalam, tapi itu cukup untuk memperluas wawasan Muyu. Feng Hao Shen tidak pernah mengajarinya tentang formasi karena beberapa keraguan. Namun, dia tidak perlu khawatir dengan Kumu. Ketika Kumu menjelaskan formasi suan kepada Muyu, dia mengucapkan kata demi kata. Setelah Muyu selesai mendengarkan pengenalan formasi suan, dia merasa seperti telah menua selamanya. Namun, dia tetap belajar banyak pada akhirnya. Misalnya saja dalam sejarah bentukan, ada orang pintar yang memanfaatkan susunan rasi bintang di langit untuk menyusun bentukan. Metode penggunaan kultifator untuk menggantikan rasi bintang hampir tidak terbayangkan ketika berhadapan dengan Yu Meng. Kumu menjelaskan formasi 8 trigram paling dasar kepadanya. Muyu hanya memiliki pemahaman kasar tentang formasi 8 trigram dari Penatua Sun, tetapi Kumu secara langsung membiarkan Muyu memahami tingkat yang lebih dalam dari formasi 8 trigram. Agar Muyu mengingat posisi 8 trigram dan apa yang diwakilinya, Kumu sengaja menciptakan formasi 8 trigram yang dijaga oleh binatang iblis. Muyu, di sisi lain, telah melangkah langsung ke gerbang kematian 8 trigram dan hampir dimakan oleh naga banjir yang keluar dari tubuh. Sejak itu, dia kehilangan minat pada arai 8 trigram. Muyu telah melakukan kontak dengan banyak formasi sejauh ini. Dari formasi perlindungan gunung yang dapat menahan para penggarap tahap jiwa baru lahir, hingga formasi langit dan bumi yang menjebak seluruh pegunungan Moyun, hingga formasi teleportasi yang digunakan Yu Meng untuk melarikan diri dari penjara pengurungan abadi, masing-masing formasi ini memiliki formasinya masing-masing. Kelebihannya, dan setiap formasi cukup kuat. Formasi yang dibentuk Kumu dan Changking dilembah juga sangat misterius. Misalnya, formasi labirin hantu diselesaikan dengan kepintaran Muyu. Dia telah melakukan kontak dengan banyak formasi, tetapi dia tidak dapat memahami aturan dibaliknya. Sekarang dia tiba-tiba bertemu Kumu dan Changking, yang sangat berpengetahuan tentang formasi, mau tak mau dia ingin belajar tentang formasi. Namun, Kumu sepertinya ingin Muyu fokus pada sutra racun. Dia sudah tahu bahwa Muyu memiliki kemampuan Dewa Roh Yu Meng di tubuhnya, jadi dia berpikir bahwa memahami karakteristik berbagai tumbuhan akan lebih membantu bagi Muyu untuk menemukan bunga pembersih jiwa 9 Ki dan ramuan Netherworld di masa depan. Oleh karena itu, Muyu hanya bisa mengikuti keinginan Kumu untuk mempelajari semua jenis tanaman aneh dan menguji efek dari pencampuran berbagai jenis tanaman menjadi satu. Itu lucu. Ia adalah orang yang bisa mengendalikan tumbuhan, namun pengetahuannya tentang tumbuhan tidak sebaik Kumu dan Changking. Kamu, 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 Kumu mengingatkan Muyu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Muyu telah menambahkan beberapa ramuan tambahan sambil membimbingnya untuk mencampur 100 bubuk racun miliknya. Aku tahu itu salah, aku tahu. Aku hanya ingin tahu apa efek menyenangkan dari beberapa ramuan ini jika ditambahkan bersama-sama, kata Muyu acuh-ta'acuh. Ledakan. Muyu sudah mengetahui efek dari kombinasi ini. Wajahnya dipenuhi kotoran akibat ledakan tanaman obat, dan beberapa lepuh muncul di wajahnya. Separuh wajahnya bengkak. Serbuk 100 racun menggunakan semua jenis racun. Eksperimen ceroboh Muyu hanya mencari masalah. Muyu berteriak dan bergegas ke pohon iblis surgawi untuk mendetoksifikasi racunnya. Wajah Kumu menunjukkan senyuman yang sulit disembunyikan. Muyu menyadari bahwa dia cukup baik ketika dia tersenyum. Sungguh, sungguh, sungguh. Kamu benar-benar iri dengan kemampuanku mengendalikan pohon, bukan? Kumu tidak heran Muyu memiliki kemampuan Yu Meng. Dia tampak sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Feng Hao Shen. Muyu telah bersama Kumu selama beberapa bulan, dan dia perlahan-lahan menyadari temperamen lelaki tua aneh ini. Orang tua berambut hijau ini sebenarnya bukanlah orang jahat. Hanya karena dia meneliti racun, orang-orang menjaga jarak darinya. Dia selalu berbicara perlahan, dan tidak diketahui apa yang salah dengan dirinya. Ketika suasana hatinya sedang baik, dia akan tergagap, dan ketika suasana hatinya sedang buruk, dia akan berbicara dengan lancar. Muyu sudah belajar bagaimana memahami pikiran lelaki tua ini, dan kemudian menyelesaikan kata-katanya untuknya. Jika dia menunggu lelaki tua ini mengucapkan dua patah kata, dia harus menunggu sampai bunganya layu. Muyu sangat puas dengan tubuhnya yang tahan terhadap racun. Kemudian, dia menjadi kelinci percobaan Kumu untuk menguji racunnya. Ayo, ayo, ayo dan coba, Kumu menyerahkan botol kecil kepada Muyu. Lagi, Muyu memiliki keinginan untuk mengutuk. Kumu biasa menguji racun pada binatang iblis di lembah. Dengan Muyu, subjek percobaan yang bisa berbicara, binatang iblis itu merasa lega. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa lagi. Dua hari yang lalu, Muyu dipaksa meminum secangkir obat cair kuning oleh Kumu, menyebabkan dia menderita diare sepanjang hari. Yang terpenting, Kumu tidak mengizinkannya mendetoksifikasi racunnya. Ia mengatakan ingin mencatat ciri-ciri racun tersebut. Baru kemarin dia membiarkan Muyu mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Terakhir, terakhir kali. Dua hari yang lalu, kamu membuatku diare, dan kamu bilang itu yang terakhir kali. Muyu berkata dengan marah. Efek setan langit, setan, buah setan. Mulut Kumu sedikit terangkat. Baiklah, baiklah. Muyu mengaku kalah. Ketika dia tidak mau bekerja sama, Witheretri Evergreen sengaja mengungkit hal ini. Muyu ingin menyelamatkan tuannya dari pegunungan Moyun, tetapi dengan kemampuannya saat ini, mustahil baginya untuk melakukannya. Pohon mati mengetahui semua ini seperti punggung tangannya. Selain itu, niat awal pohon mati adalah untuk membiarkan Muyu menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput dunia bahwa untuk membantu Feng Hao Shen memulihkan budidayanya. Karena Muyu memilih untuk percaya pada pohon mati, dia hanya bisa menderita dalam diam, tidak bisa berkata apa-apa. Muyu meminum obat cair kuning yang menjijikan. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya menjadi kering dan kering. Kemudian, dia mulai batuk, detak jantungnya melambat, dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Ini bukanlah masalah besar baginya. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membubarkannya. Namun, Kumu telah membatasi seluruh kekuatan spiritualnya. Apa? Merasa? Mual? Muntah-muntah? Ingin muntah? Mengantuk? Tidak nyaman? Ingin mati? Muyu menjulurkan lidahnya. Dia merasa seperti sedang berjuang di neraka. Dia jelas menghirup udara dalam jumlah besar, tetapi dia masih tidak merasa tercekik. Oke, minumlah. Kumu menyerahkan sebotol obat cair merah kepada Muyu. Muyu memutar matanya dan menelan obat cair merah. Kemudian, rasa tidak nyaman di tubuhnya berangsur-angsur memudar. Kumu memandang Muyu yang menjadi hidup kembali. Dia menganggup puas dan berkata, bubuk wabah efektif. Orang tua, kenapa kamu membuat racun wabah? Apakah Anda ingin membunuh manusia fana itu? Muyu melompat. Ketika dia mendengar bahwa Kumu sedang mencoba membuat racun wabah, dia langsung merasa bahwa dia sedang membantu iblis. Wabah tidak efektif terhadap para petani, tetapi manusia hampir tidak dapat dihentikan. Apakah aku itu buruk? Kumu melirik Muyu. Dia sangat tidak puas. Tidak, lembah Kumu yang kamu buat meracuni begitu banyak orang sampai mati. Bagaimana Anda bisa bilang itu tidak buruk? Muyu hampir menunjuk ke hidung Kumu dan memarahinya. Mereka tidak memiliki kemampuan. Masuklah, Kumu mulai menjelaskan alasannya satu per satu. Kecepatannya ternyata sangat lambat. Orang tua, musuhmu adalah tuanku. Muyu tentu saja tidak sabar menunggu dia menjelaskan. Dia menemukan bahwa setiap kali dia berbicara tentang Feng Hao Shen, Kumu akan kesal dan bahkan marah. Saat dia kesal, dia akan berbicara lebih cepat. Bajingan itu, Kumu mengutup dengan suara rendah. Mengapa orang lain datang ke sini jika mereka tidak memiliki kemampuan? Mereka pantas mendapatkannya. Jika kamu tidak datang ke sini secara kebetulan dan lulus ujianku hidup-hidup, aku tidak akan mengganggumu sama sekali. Kumu mengatakan bahwa dia mendirikan begitu banyak pos pemeriksaan karena dia akan menghadapi kesulitan serupa ketika dia pergi memetik rumput netherworld di masa depan. Dia ingin memilih seseorang yang bisa melewati rintangan tersebut sebagai penggantinya dan membiarkan penggantinya pergi ke tempat itu untuk memetik rumput netherworld. Adapun mengapa Kumu tidak pergi ke sana sendiri, Kumu tidak mengatakannya. Lalu kenapa kamu membuat begitu banyak racun setiap hari dan habis dari waktu ke waktu? Apakah kamu mencari orang hidup untuk bereksperimen? Muyu bertanya. Kumu sering meninggalkan lembah setiap beberapa hari dan kemudian menyegelnya, tidak membiarkan Muyu keluar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ya, Kumu berkata dengan lugas. Kalau begitu aku tidak akan mengujimu lagi. Muyu berkata dengan marah. Kumu tiba-tiba tertawa. Setiap hari, aku marah padamu. Akhirnya, aku juga melihat, ketika kamu marah. Karena Kumu tergagap, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika berbicara dengan Muyu yang memiliki lidah tajam. Setiap saat, dia akan marah sampai menginjak kakinya. Tidak mudah untuk melihat bahwa dia telah membuat marah Muyu sampai-sampai menghentakkan kakinya. Dia langsung merasa sangat lega. Awalnya, tidak peduli bagaimana Kumu memperlakukan Muyu, Muyu selalu memiliki sikap acuh-ta'acuh dan tidak akan marah. Namun, jika menyangkut masalah kehidupan manusia, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Muyu tercengang. Orang tua ini berkata begitu banyak hanya untuk sengaja membuatnya marah. 180. Oke, aku setuju untuk pergi kemana saja. Ayo pergi. Muyu berkata dengan penuh semangat. Sekarang, dia bersedia bertarung dengan para pemuda tahap Naschen Sol itu lagi. Dia bosan setengah mati setelah tinggal di tempat ini selama beberapa bulan. Detri bukanlah seseorang yang bisa menghilangkan kebosanannya. Suai kecil dan anggur naga tua hanya tahu cara saling mengutup dengan cacing tanah besar dan tikus kecil setiap hari. Dia bahkan tidak dapat menemukan seseorang yang dapat berbicara dengannya secara normal. Kamu harus, atas nama muridku. Tentu, tentu, aku bahkan bisa menjadi tuanmu. Muyu tidak sabar untuk keluar. Meskipun pohon mati tidak menyebutkan apapun tentang menerima murid dalam beberapa bulan terakhir, dia benar-benar mengajar Muyu sebagai muridnya. Detri langsung mengabaikan kata-kata Muyu. Dia sudah terbiasa dengan lidah fasih Muyu. Faktanya, emosinya meningkat pesat setelah tinggal bersama Muyu selama setengah tahun. Ini karena Muyu suka bercanda setiap hari. Jika pohon mati terlalu memedulikan Muyu, dia akan marah sampai mati setiap hari. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Meninggalkan lembah dan menghirup udara segar benar-benar sebuah kemewahan bagi Muyu. Mau tak mau dia memandangi pegunungan hijau dan air jernih di kejauhan. Sesekali, dia melewati rumah biasa. Dari waktu ke waktu, dia juga melihat para pembudidaya terbang di langit. Kehidupan bebas seperti inilah yang dia inginkan. Dragon Finn tidak keluar. Hanya Suai kecil dan Muyu yang keluar untuk makan. Detri akan membawakan mereka makanan setiap kali dia kembali. Sayangnya, makanan tersebut pada dasarnya masuk ke dalam perut Little Suai. Suai kecil, pemakan besar ini, tidak bisa mengisi perutnya sama sekali. Saya ingin makan stick drum. Kali ini saya ingin membeli stick drum yang banyak. Suai kecil tercekik. Selama setengah tahun, dia belum makan sepuasnya. Bahkan jika dia makan sepuasnya, dia tidak akan kenyang. Pohon mati membawa Muyu ke desa terpencil. Desa kecil ini agak tak bernyawa. Udara di atas desa dipenuhi dengan kebencian. Ada yang salah. Wabah, kata pohon mati. Wabah merupakan penyakit menular yang mematikan bagi masyarakat awam. Penyakit ini juga merupakan pembunuh penyakit terbesar bagi masyarakat awam. Apakah kita di sini untuk menyelamatkan mereka? Muyu berjalan ke desa dan menemukan banyak orang memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka dan batuk tanpa henti. Beberapa orang sudah digendong di atas tikar jerami, dan orang yang membawanya juga pucat. Kamu, kamu, misimu, misi, misimu adalah untuk menyelamatkan, menyelamatkan. Selamatkan mereka. Saya mendapatkannya. Muyu selesai untuk kumu. Ekspresinya agak serius. Dia mengetahui penyebab wabah tersebut, bagaimana penyakit tersebut menghancurkan jaringan tubuh, dan bagaimana penyakit tersebut menyebabkan komplikasi. Muyu pernah membaca di buku racun bahwa ada sejenis racun yang dibuat dari darah korban wabah. Namun, Muyu sedikit terkejut. Mengapa kumu ingin dia menyelamatkan seseorang? Dalam kesannya, orang seperti Deadwood yang bermain-main dengan racun seharusnya hanya merugikan orang lain. Orang tua, bukan kamu yang menyebabkan wabah ini, kan? Kumu melirik Muyu. Dia tahu apa yang dipikirkan Muyu. Orang yang bermain-main dengan racun belum tentu datang untuk menyakiti orang lain. Jangan bilang kamu menggunakan racun untuk menyelamatkan orang. Muyu merasa tidak tahu banyak tentang kumu meski sudah bersamanya selama setengah tahun. Ya ampun, racunku saja hanya menyelamatkan orang biasa. Kumu berjalan ke depan dan menyentuh dahi seorang anak kecil. Gadis kecil itu meringkuk di kursi dan menggigil. Napasnya cukup lambat, dan vitalitasnya perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Jadi, kamu orang baik. Hati Muyu rileks. Ia ingat kumu sering keluar. Setiap kali kamu meninggalkan lembah, apakah kamu datang untuk menyelamatkan orang-orang biasa? Kumu tidak menjawabnya. Dia hanya melambai pada Muyu untuk datang. Selamatkan dia, kata kumu. Kumu memang meninggalkan lembah setiap saat untuk menyelamatkan orang. Faktanya, dia sama sekali bukan orang jahat. Dia mempelajari racun, tapi tujuannya adalah menggunakan racun untuk menyelamatkan orang. Dia menganjurkan cara memerangi racun dengan racun. Namun, orang-orang tidak menyukai racun, jadi orang-orang yang bermain-main dengan racun berpikir sangat buruk tentang orang-orang yang bermain-main dengan racun. Muyu merasa harus mengubah pandangannya terhadap kumu. Dia dengan hati-hati mengingat pengenalan wabah dalam, Kitab Suci Racun, kumu. Wabah gadis kecil itu adalah sejenis wabah yang disebabkan oleh tikus. Kumu menyebutkan bahwa untuk menghilangkan sejenis racun, bisa digunakan ramuan yang lebih beracun. Tumbuhan beracun juga berakibat fatal bagi orang biasa. Dalam metode detoksifikasi, ada obat untuk penyakit pes. Rumput roh seharga 1 koin, akar bur seharga 5 koin, kanal liu seharga 2 koin, Muyu telah menghafal sebagian besar, Kitab Suci Racun, dalam setengah tahun terakhir. Dia segera mengatakan ramuan tersebut. Kumu menganggup puas dan melemparkan tas kiankun ke Muyu. Ada berbagai macam jamu yang disimpan di dalamnya, seperti sekantong jamu. Tumbuhan ini bisa dibuat menjadi racun yang mematikan, dan juga bisa dibuat menjadi resep detoksifikasi. Itu semua tergantung pada bagaimana mereka digunakan. Bubuk wabah yang dibuat untuk Muyu diuji pada Muyu. Muyu sekarang tahu kenapa Kumu melakukan ini. Xiao Suai terdiam. Ia tahu cara menghilangkan penyakit-penyakit ini. Ia memiliki bakat uniknya sendiri di bidang ini. Metode detoksifikasi Kumu sangat dianjurkan. Cara melawan racun dengan racun seringkali lebih mudah disembuhkan. Namun, metode ini memerlukan kontrol yang cermat terhadap komposisi setiap racun. Sekali ada kesalahan, itu akan membunuh orang. Cara pembuatan racun sama dengan cara pembuatan pil. Memurnikan pil lebih untuk budidaya para pembudidaya, sedangkan membuat racun menurut perkataan Kumu adalah untuk menyelamatkan manusia. Meskipun, Kitab Suci Racun mencatat metode pembuatan semua jenis racun, setiap racun memiliki metode detoksifikasi yang terperinci. Sebenarnya, itu adalah buku detoksifikasi yang lengkap, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Muyu bekerja sangat keras untuk membuat penawarnya. Dia tidak ingin melihat begitu banyak nyawa tak berdosa mati seperti ini. Orang biasa tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, jadi Muyu tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengobati mereka. Xiao Suai juga tidak bisa. Orang tua, aku minta maaf. Aku berpikir terlalu buruk tentangmu. Muyu langsung merasa bahwa Citra Kumu sangat bagus. Panggil aku Tuan. Kumu mendengus. Muyu tertawa datar dan berkata, Tidak, aku tidak mau. Ini adalah dua hal yang berbeda. Anak nakal, Kumu sendiri pun mulai membuat obat penawar untuk orang-orang biasa tersebut. Terkadang, dia menatap Muyu dan merenung. Tidak jelas apa yang dia pikirkan. Namun, pada saat ini, Yin Qi yang pada tiba-tiba muncul dari luar desa. Muyu memandang Kumu dengan bingung. Kumu mengangkat kepalanya, mengerutkan kening, dan menghilang bersama Muyu. Dua orang mengerikan masuk ke desa. Tubuh mereka dipenuhi dengan Yin Qi, dan aura besar menyelimuti seluruh desa. Muyu terkejut dalam kegelapan. Ini adalah orang-orang dari gerbang neraka. Ini adalah desa wabah kelima. Jiwanya masih belum cukup. Salah satu orang dari gerbang neraka mengamati seluruh desa dan menggelengkan kepalanya. Leluhur Gui Jiuming memerintahkan kita untuk menemukan seribu jiwa manusia biasa. Termasuk desa ini, masih ada lebih dari seratus yang hilang. Kata orang lain dari gerbang neraka. Sayang sekali kita tidak bisa langsung membunuh orang-orang biasa ini. Tentu saja, jiwa orang biasa yang mati itu murni. Kami hanya bisa diam-diam membuat wabah untuk mengumpulkan jiwa. Ini sungguh merepotkan. Muyu sangat marah. Wabah ini sebenarnya disebarkan oleh orang-orang dari gerbang neraka. Muyu menoleh untuk melihat Kumu, tapi Kumu sudah menghilang. Dia kemudian menoleh ke orang-orang dari gerbang neraka. Dua orang dari gerbang neraka sudah tergeletak di tanah. Tubuh mereka berwarna hijau, dan Kumu menatap mereka dengan ekspresi membunuh. Muyu tidak menyangka Kumu begitu tegas. Dua orang dari gerbang neraka telah meninggal dengan sangat tragis. Tubuh mereka berubah menjadi hijau, dan mereka mati karena racun. Tidak heran ada begitu banyak wabah yang merajalela. Benar saja, gerbang nerakalah yang melakukannya. Kumu berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Muyu juga merasa sangat marah. Orang-orang dari gerbang neraka sebenarnya telah melakukan hal keji. Mengingat kembali saat Gui Suanyu ingin mendapatkan jiwa jutaan orang di pegunungan Moyun, gerbang neraka benar-benar pantas untuk mati. Kumu membuka tangannya, dan jiwa pucat dan ilusi tertangkap di tangannya. Siapa kamu? Itu adalah salah satu murid dari gerbang neraka. Kumu hanya meninggalkannya. Murid lain dari gerbang neraka dan saudara kembarnya dibunuh langsung oleh Kumu. Kalian orang-orang dari gerbang neraka punya nyali. Kalian benar-benar berani membunuh manusia di belakang Sancong. Muyu berkata dengan marah. Murid dari gerbang neraka mengungkapkan senyuman kejam. Kehidupan manusia bukanlah apa-apa. Sancong hanya melarang kita membunuh para penggarap. Sancong tidak memiliki banyak batasan pada manusia. Untuk apa kamu menginginkan jiwa dari begitu banyak manusia? Muyu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang dari gerbang neraka. Di mata gerbang neraka, tidak ada konsep kehidupan. Hanya jiwa yang tertinggi. Murid dari gerbang neraka menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat lepaskan aku. Anda harus mengetahui konsekuensi dari menyinggung gerbang neraka. Kumu tidak berkata apa-apa. Dia baru saja mengeluarkan ramuan putih dan menimbangnya di tangannya. Aku tidak suka menginterogasinya. Kumu langsung menuangkan ramuan putih ke jiwa murid dari gerbang neraka. Murid dari gerbang neraka berteriak, dan kemudian matanya menjadi kusam. Ekspresi dingin di wajahnya juga memudar. Pengobatan rohani dengan ucapan, Muyu berkedip, benda ini juga bekerja pada jiwa. Menurut kitab suci racun, terdapat pengobatan pidato spiritual di puncak gunung utara. Ramuan ini sangat beracun. Ketika seseorang mencium wanginya, otak tidak mau mendengarkan perintah. Mereka akan menjawab apapun yang ditanyakan orang lain dan tidak akan bisa berbohong. Pengobatan spiritual pidato adalah cara terbaik untuk menginterogasi para tahanan. Sayangnya ramuan ini sangat sulit dipetik karena tidak ada petani yang bisa menolak aromanya. Bagi ahli racun seperti Kumu, sangatlah mudah baginya untuk memetik ramuan ini. Namun, Muyu tidak tahu bahwa pengobatan pidato spiritual ini juga dapat digunakan pada jiwa. Saya, khususnya, menangani gerbang neraka. Kumu menyimpan botolnya. Anda bertanya. Muyu mengangkat bahunya. Membiarkan Kumu yang gagap menginterogasi narapidana mungkin merupakan siksaan bagi narapidana tersebut. Hal semacam ini secara alami diserahkan kepada Muyu untuk ditangani. Apa yang ingin kamu lakukan dengan jiwa manusia? Muyu bertanya. Leluhur Duini Nelives ingin menggunakan jiwa manusia dan iblis untuk menyempurnakan sembilan formasi kepemilikan. Murid dari gerbang neraka menjawab dengan kaku. Apakah sembilan formasi kepemilikan itu? Muyu terus bertanya. Leluhur Duini Nelives ingin memiliki tubuh salah satu dari sepuluh raja iblis besar dari ras iblis, raja iblis keraputi. Murid dari gerbang neraka menjawab dengan jujur. Legenda mengatakan bahwa tubuh raja iblis adalah keberadaan yang abadi. Mereka berubah dari binatang iblis menjadi tubuh manusia. Tubuh mereka telah ditempa ribuan kali dan sudah sekeras besi. Jika seseorang seperti murid dari gerbang neraka bisa merasuki tubuh raja iblis, dengan kendali mereka atas jiwa, mencapai kehidupan kekal bukanlah mimpi. Muyu berkata dengan heran, bukankah sepuluh raja iblis besar menghilang ribuan tahun yang lalu? Sepuluh raja iblis agung tidak bisa dibunuh. Mereka hanya disegel oleh ahli manusia yang kuat. Leluhur Duini Nelives menyelidiki raja iblis keraputi dari ras iblis. Murid dari gerbang neraka tiba-tiba berhenti berbicara. Matanya melebar, dan kemudian jiwanya perlahan menjadi ilusi, berubah menjadi pecahan dan menghilang. Orang tua, kenapa dia menghilang? Muyu memandang Kumu dengan bingung. Dia belum memperoleh informasi berguna apapun. Kumu perlahan menjelaskan, racun pidato spiritual ini tidak dapat bertahan lama pada jiwa. Senang rasanya dia bisa berkata banyak. Kembalinya Yumeng sudah membuat pusing manusia. Mengapa ada juga tanda-tanda aktivitas ras iblis? Muyu teringat kembali pada gunung Fulong di pegunungan Moyun. Yumeng telah menciptakan sekelompok besar setan dan mengendalikan mereka. Ras iblis memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika mereka berdiri di sisi Yumeng dan menjadi alatnya untuk menghadapi manusia, konsekuensinya akan sangat serius. Patua, adakah yang bisa kita lakukan? Muyu bertanya.